selamat menikmati malam hari ini kita membahas satu topik yang sangat menarik yaitu mengapa Rasul Paulus sering sekali dituduh melakukan pemalsuan Alkitab sekali mereka menggunakan surat-surat dari Rasul Paulus lalu kemudian memelintir surat dari Rasul Paulus itu lalu mereka memberikan narasi-narasi yang kemudian berisi penghinaan terhadap iman Kristiani bahkan ada satu ungkapan atau satu tuduhan yang mengatakan bahwa Rasul Paulus lah yang menciptakan agama Kristen itu juga tersebar di TikTok tersebar di mana-mana sehingga banyak orang yang tidak tahu dan tidak mempelajari dengan benar tentang kekristenan itu akhirnya terkecoh dan kemudian mereka tidak beriman lagi kepada Yesus atau kemudian karena ketidaktahuan mereka mereka meninggalkan Tuhan Yesus nah pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hal itu tetapi sebelum kita memberikan waktu kepada paman ALS untuk berbicara saya mau mengatakan bahwa di dalam kitab suci Kristiani itu diceritakan bahwa Rasul Paulus ini adalah salah seorang Rasul yang pernah datang ke Arab luar biasa pelayanan dan pengabdian Rasul Paulus dalam menyebarkan cinta kasih Kristus ke berbagai tempat terutama dia pergi ke wilayah Arab di dalam kitab suci diceritakan pula Rasul Paulus sampai ke Arab, sampai ke Roma dan bahkan sampai di tempat-tempat yang cukup jauh dari Yerusalem nah malam hari ini kita menghadirkan paman ALS untuk membahas bagi kita mengenai hal itu selamat malam paman ALS selamat malam progs, salam salam cerita teman-teman di live chat dan semua para pendengar ataupun penikmat tiktok katolik menjawab ya bagaimana ini ada fitnah, ada tudingan terhadap Rasul Paulus ini sebenarnya dilandasi apa ini paman ya bagaimana kalau melihat judul topik ini mungkin memang yang kita coba telah itu adalah mengapa tudingan-tudingan itu dilontarkan ya mungkin barangkali nanti kita akan sedikit memberikan klarifikasi terhadap kerasulan Rasul Paulus juga ya nantinya tetapi mungkin barangkali kita tiktokannya itu adalah mengapa sering ataupun boleh dikatakan hampir 100% itu tudingan itu kepada Rasul Paulus seperti yang tadi Brogia gambarkan itu nah itu yang kira-kira barangkali kita bisa diskusinya untuk kemudian mendelah apa-apa yang menjadi penyebabnya itu atau latar belakangnya seperti apa atau mungkin barangkali kita melihat mengapa mereka menyasar kepada Rasul Paulus mungkin seperti itu pengantarnya Brogia baik kawan-kawan semua yang menonton jangan lupa di tap-tap sebab dengan jumlah yang suka kalau banyak nanti tap-tapnya itu biasanya lebih viral diskusi kita malam hari ini jadi benar Pak Manifan ya dari pengantar tadi Pak Manifan menjelaskan apa-apa saja yang nanti kita akan bahas tetapi memang sampai ada fenomena orang-orang kemudian menuduh bahwa kekristenan ini dilirikan oleh Rasul Paulus dan kemudian Rasul Paulus ya surat-surat Rasul Paulus itu kemudian dipotong-potong kemudian dijadikan lelucon-lelucon dan kemudian disalahartikan dalam narasi-narasi yang mereka buat di Youtube maupun di TikTok nah sementara itu banyak juga dari saudara-saudara kita Kristiani yang kemudian menanggapinya dan kemudian ada juga yang mungkin tidak mengerti dan kemudian berpaling dan ingin Kristiani nah mungkin Pak Manifan bisa memulai saja kepada kita mengenai topik ini ya Pak Manifan ya merugia kita ketahui bahwa dari perjanjian baru memang didominasi oleh surat-surat ataupun tulisan daripada Rasul Paulus nah mungkin yang kita bisa berikan suatu argumentasi ataupun yang bisa kita duga mengapa menyasar kepada Rasul Paulus nah jadi kemungkinan besar karena mereka melihat bahwa perjanjian baru ini didominasi oleh tulisannya Rasul Paulus nah kalau kita melihat perjanjian baru maka yang bisa kita coba klasifikasikan atau kalau kita membuat suatu katakan misalnya identifikasi maka kita melihat perjanjian baru ini kurang lebih berisikan pertama pengajaran sekaligus juga biografi daripada Yesus Kristus itu kita bisa lihat dalam keempat injil jadi selain daripada pengajaran Yesus Kristus juga ada biografinya walaupun biografinya hanyalah menekankan kepada hal-hal yang memang berkaitan dengan tujuan ataupun misi kedatangan Yesus Kristus itu itu kelompok yang pertama kelompok yang berikutnya adalah terkait dengan kalau kita berbicara misalnya sejarah kekristianan awal atau mula-mula itu diwakilkan dengan kisah para rasul bagaimana gereja setelah kenaikan Yesus Kristus menyebar kekristianan menyebar ke berbagai penjuru dunia nah itu kita bisa melihat dari kisah para rasul dalam hal ini konteksnya itu kita katakan bisa kita kategorikan sebagai sejarah ataupun tarik ataupun timeline seperti itu nah kemudian kita melihat juga setelah biografi pengajaran sejarah nah kita yang kita lihat selanjutnya adalah semacam tafsiran ataupun interpretasi dalam hal ini pengajaran oleh para rasul yang kita bisa lihat pada tulisan-tulisan rasul Paulus kemudian Jakobus Judas Yohanes dan Petrus nah itu adalah tulisan-tulisan yang berupaya atau merupakan bagian daripada penafsiran ataupun interpretasi terhadap pengajaran Kristus yang direkam atau didokumentasikan pada keempat Injil tadi itu nah kalau kita lihat seperti itu nah kemudian sesudah itu kita bisa melihat yang namanya eskatologi ataupun akhir jaman itu yang kita ketahui ada pada kitab wahyu nah kesemuanya ini membentuk suatu kitab suci yang dikanon oleh gereja pada pertengahan ataupun akhir abad keempat tahun tiga ratusan sekian yang tentunya sudah berjalan sejak abad pertama nah memang kalau kita melihat ya ini pengantar dulu supaya bisa kita memposisikan ataupun memporsikan seperti apa untuk memberikan gambaran tentang komposisi yang tadi didominasi oleh tulisan Rasul Paulus nah pengkanonan ini banyak mungkin yang bertanya-tanya ya Brogea mengapa hanya ada empat Injil ya sementara mereka mungkin berargumentasi bahwa ada banyak Injil-Injil yang lain misalnya Injil Thomas Injil Pilipus Injil Petrus Injil Maria Magdalena Injil Jakobus misalnya Portofengilio misalnya nah pertanyaannya mengapa apakah semacam pilah-pilih ternyata tidak demikian ya bahwa perjanjian baru yang kemudian dikanon sepengaman yang kita terima saat ini itu sudah digunakan dalam komunitas gereja ataupun kristian perdana ataupun gereja mula-mula itu yang mereka gunakannya kitab-kitab ini nah bagaimana kita bisa tahu itu kita mengetahuinya dari yang dikatakan dengan tradisi suci itu dalam hal ini adalah perayaan liturgi dalam liturgi yang dilakukan oleh gereja perdana disitu ada tahapan-tahapan diantaranya adalah pertama membaca yang dikatakan sebagai kitab suci dalam hal ini adalah perjanjian lama dan kemudian ada bagian-bagian yang dikatakan dengan mendengarkan ataupun membaca tulisan para rasul nah tulisan para rasul inilah di dalamnya itu ada empat injil ini kemudian ada tulisan-tulisan para rasul yang lain termasuk rasul Paulus Lukas rasul Jakobus Judas Petrus dan Yohanes tulisan-tulisannya mereka dibacakan diperdengarkan dalam bagian daripada liturgi itu sendiri nah di samping tulisan-tulisan itu juga ada tulisan-tulisan lain juga yang sering dibacakan di berbagai komunitas gereja yang tersebar misalnya surat-surat santu gratis atau surat-surat santu clemens misalnya nah itu juga jadi bagian daripada liturgi ataupun perayaan tata perayaan itu nah karena ini sudah jadi bagian maka pada waktu di kanon tinggal di masukkan saja tinggal di finalisasi saja nah tentunya dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran ataupun berbagai macam kategori yang sudah disepakati ataupun sudah mendapat bimbingan daripada roh kudus kitab-kitab seperti apa yang kemudian akhirnya di kanon itulah bisa kita temui di berbagai komunitas gereja lain misalnya tetap saja tulisan-tulisan seperti tulisan Santo Luke Santo Ignatius dari Antioquia ataupun Santo Clement ataupun yang lainnya semuanya terpelihara dan menjadi bagian daripada perbendarahan iman ataupun perkembangan gereja nah dengan demikianlah kita akhirnya mendapati kitab suci sebagaimana yang kita miliki dan di dalamnya didominasi oleh tulisan daripada Rasul Paulus ya karena kita ketahui bahwa Rasul Paulus ini memiliki latar belakang teologi yang mumpini sehingga tentunya dia punya kesempatan dan punya untuk menulis berbagai hal terkait dengan mengajar jemaat atau mengajar gereja pada mula jika Rasulullah yang lain mengajarnya dalam bentuk lisan yang kemudian direkam ataupun didokumentasikan oleh para jemaat gereja tetapi Rasul Paulus punya kesempatan misalnya pada waktu dia di penjara misalnya atau dalam perjalanan waktu-waktu itu dia isi untuk kemudian menulis berbagai macam surat yang merupakan pengajaran sehingga tidak kiraan kita sering temui juga berbagai macam istilah yang mengatakan bahwa surat-surat pastoral atau surat-surat katolik atau surat-surat gembala ya seperti itulah kurang lebih gambarannya jadi mungkin yang pertama yang bisa kita coba identifikasi sasarannya kenapa Rasul Paulus kemungkinan besar karena mereka temui bahwa di dalam perjanjian baru didominasi oleh tulisan Rasul Paulus nah ini mungkin yang poin pertama nah kira-kira barangkali mungkin dari Brogea mungkin ada masukan untuk kita ketahui mengapa justru Rasul Paulus yang menjadi sasaran mereka ibaratnya apabila mereka mengarahkan moncong senjata atau senapan mengapa justru mereka memilih Rasul Paulus nah kalau saya lihat tadi pertamanya kemungkinan karena mereka melihat bahwa Rasul Paulus tulisan Rasul Paulus mendominasi daripada kanon perjanjian baru nah mungkin sementara kita melihat dulu mengapa mereka menyasar Rasul Paulus nah demikian Brogea ya kalau saya ya Pak Pak Manael saya begini kalau di dalam kitab suci juga diceritakan kalau tidak salah itu kalau bukan di Gartia di Thessalonica bahwa memang dalam perjalanan pelayanan Paulus dia juga pernah sampai di wilayah Arab ini juga adalah sesuatu yang menurut saya ini teknakuler gitu pelayanannya sampai melintasi batas-batas yang mungkin dalam pikiran orang ini sekali atau pelayanan yang luar biasa melampaui tanah-tanah Jerusalem ya itu yang pertama dan bahkan mungkin saya kurang tahu apakah memang itu benar adanya atau tidak bahkan memang di dalam beberapa hadis ya disebutkan ada tiga orang putusan yang pertama Samun kemudian Bulus kemudian yang satunya lagi Dayohanes memang disitu dijelaskan memang urusan yang dimaksud itu memang Samun itu memang Simon dan kemudian Bulus itu adalah Rasul Paulus tapi saya kurang tahu posisi tulisan ini di tempat saudara kita yang beragama lain apakah sahih apakah palit atau tidak tetapi itu suatu ya anggaplah itu sebagai sesuatu yang menjadi dasar bagi kita bahwa orang bisa menemukan data yang entah kapan ditulis ya itu tentunya bukan ditulis pada zaman Rasul Paulus tentunya itu yang yang kedua ya tadi menurut kitab suci menurut surat Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus pernah sampai ke wilayah Arab itu yang pertama yang kedua bahwa di dalam hadis beberapa hadis dikatakan bahwa disebut tiga utusan dari ya tiga utusan yaitu Samun sama Bulus dan kemudian Yohanes yaitu disebutkan nama Rasul Paulus disitu ya itu yang kedua dan ketiga kembali kepada apa yang dibahas oleh paman ALS tadi bahwa memang di dalam kitab perjanjian baru itu ada tiga belas surat dari Rasul Paulus dan belum dihitung kitab-kitab yang memang belum digolongkan sebagai berasal dari Rasul Paulus melainkan dari Rasul yang lain nah kurang lebih ada tiga belas surat bisa kita sebutkan itu surat pastoral karena situasional penulisannya misalnya surat yang ditulis kepada Umad di Korintus ketika mereka sedang diambang perpecahan lalu kemudian Rasul Rasul Paulus mengirimkan surat itu itu salah satunya dan kemudian memang kita sering mendengar ya di berbagai tempat di berbagai IPI atau Youtube atau TikTok bahwa ada tuduhan bahwa Rasul Paulus inilah yang kemudian memalsukan ajaran Yesus kemudian Rasul Paulus ini yang kemudian merubah Injil dan lain sebagainya saya kira ini adalah sebuah tuduhan yang memang tidak berdasar pada fakta sejarah tidak berdasar kepada fakta bahwa pemimpin dari seluruh para Rasul adalah Petrus dan Petrus yang dipilih sebagai pemimpin dari gereja yang didirikan oleh Kristus itu sementara Rasul Paulus nanti baru terjadi pertobatan setelah Kristus naik ke surga dan terjadi dikisahkan di dalam kisah para Rasul sembilan nah memang ada fenomena bahkan saya tidak saya jarang sekali melihat video yang menyinggung tentang Rasul Petrus dari pihak saudara kita yang beragama Islam justru yang lebih banyak disinggung adalah mengenai Rasul Paulus memang ini sesuatu fenomena yang dia membuat kita semakin terus belajar dan membuat kita tergelitik bahwa sesungguhnya Kristus dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 yang dipilih sebagai pemimpin gereja atau sebagai pemimpin dari para Rasul setelah Yesus naik ke surga adalah Petrus Meskipun meskipun kita mungkin bertanya kenapa tidak Rasul Petrus saja yang banyak tulisannya kenapa Rasul Paulus yang banyak surat pastoralnya nah ini juga kita bisa melihat dari segi pendidikan dari segi pengetahuan sehingga kita bisa menemukan misalnya dalam tulisan Santo Papias bahwa Injil Markus itu merupakan pengajaran yang berasal dari Rasul Petrus yang mengajar di Roma selama 25 tahun dan kemudian jemaah di Roma meminta kepada Markus supaya meninggalkan suatu data tertulis dari pengajaran Rasul Petrus supaya mereka mempunyai pegangan itu yang pertama dari bagian ini kemudian kalau kita lihat surat Petrus ada surat 1 Petrus ada 2 Petrus dan bisa dikatakan surat Petrus itu ada 2 nah itu juga kalau kita mengacu kepada tulisan Santo Papias tadi yang merupakan murid dari Rasul Yohanes dan kemungkinan besar juga murid dari Rasul Petrus mengatakan bahwa interpreter atau penulis atau penerjemah bisa dikatakan begitu penulis dari surat Rasul Petrus dan juga Injil Markus adalah bernama Yohanes yang merupakan keponakan dan juga curutulis dari Rasul Petrus nah sementara itu kita tahu bahwa Rasul Petrus ini memang latar belakangnya seorang nelayan tentu dia mempunyai keterbatasan dalam membuat sebuah narasi atau membuat sebuah tulisan yang yang apa namanya yang bahasanya terlalu tinggi atau yang bahasanya filosofi berbeda dengan Rasul Paulus yang merupakan murid seorang yang bernama Gamaliel nah maka tidak mengherankan selain memang Rasul Paulus punya juga jurutulis yaitu Santo Lukas yang kemudian menulis Injil Lukas dan juga kisah para Rasul dan dikisahkan nanti pada akhir kisah para Rasul yaitu kisah para Rasul 28 bahwa akhirnya Santo Lukas dan Rasul Paulus sampai ke Roma nah mengapa beliau Rasul Paulus ini banyak surat pastoralnya karena beliau memang punya latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni dalam keagamaan Yahudi dan dalam ilmu filsafat sehingga kalau kita membaca tulisan-tulisan pastoralnya misalnya saja di dalam suratnya kepada umat di Thessalonica atau kepada umat di Korintus banyak sekali bahasa-bahasa filsafat yang digunakan atau misalnya kita baca di dalam kisah para Rasul ketika dia beradu argumen dengan pendeta-pendeta dewa Athena beliau memakai atau mengukir salah satu perkataan dari filsuf yang kenal ya nanti bisa Bapak Ibu mengeceknya ketika Rasul Paulus sampai di Athena dan bertanya jawab dengan pendeta-pendeta dewa Athena mungkin begitu saja dulu mungkin ada sedikit elaborasi dari Paman silahkan Paman ya oke jadi pertama tadi saya sudah mengangkat bahwa kemungkinan besar sasarannya kepada Rasul Paulus adalah karena tulisan-tulisan Rasul Paulus mendominasi interpretasi ataupun tafsir terhadap pengajaran-pengajaran Yesus Kristus maupun terhadap apa yang diwariskan ataupun yang di amanatkan oleh Yesus Kristus dengan demikian karena didominasi cukup banyak kalau dikatakan sampai 13 surat dengan demikian ini menjadi alasan pertama mengapa mereka menyasar ataupun menjadi sasaran Rasul Paulus alasan kedua tadi saya kira saya bisa coba angkat daripada apa yang Prokria paparkan tadi bahwa kemungkinan besar Rasul Paulus menjadi sasaran adalah karena dia tidaklah merupakan ataupun menjadi bagian dari 12 Rasul artinya dia baru menjadi pengikut Kristus jauh sebelum jauh setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus sehingga itu menjadi sasaran tembak bagi para polemikus atau para haters menyasar kepada Rasul Paulus itu yang kedua dari sisi bahwa menjadi dia menjadi pengikut Kristus kemudian belakangan dan jauh setelah kenaikan Kristus tetapi punya tulisan mendominasi daripada perjanjian baru nah ini kan sasaran empuk itu yang kedua nah yang ketiga kemungkinan besar karena karyanya yang tadi berogia singgung ke tanah Arab nah ini bagi para polemikus dan haters ini ingin mungkin saja menjadi sasaran untuk menghilangkan sejarah barangkali menutupi sejarah bahwa Rasul Paulus ini pernah ke tanah Arab misalnya sehingga harus dibuat ataupun disasar semacam pembusukan personal begitu jadi diserang pribadinya sehingga dia karya-karyanya bahkan dia pernah ke tanah Arab itu seolah-olah menjadi semacam apa ya merasa mereka merasa tidak nyaman dan sebagainya kan seperti itu sehingga akhirnya menjadi sasaran Rasul Paulus ini nah itu yang ketiga jadi untuk apa ya untuk menyangkali realita fakta seperti itu yang keempat kemungkinan besar bahwa pengajaran-pengajaran Rasul Paulus ini bertentangan bahkan bertolak belakang dengan dengan apa yang para polimikus ini imani ataupun percayai ataupun yang mereka yakini disamping itu selain pengajarannya yang membuat suatu situasi ataupun pengajaran kontennya itu sangat bertentangan ataupun bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini ataupun apa yang mereka imani maka dia harus menjadi sasaran tembak ataupun menjadi sasaran tudingan dengan harapan jika strategi ini berhasil maka kredibilitas daripada Rasul Paulus dipertanyakan sehingga menjadi kukur dengan demikian dikarenakan tulisannya yang mendominasi maka perjanjian baru sudah bisa mereka perandakan kemungkinan seperti itu landasan mengapa mereka menyasarkan kepada Rasul Paulus nah selain daripada pengajarannya mungkin juga mereka menjadikan Rasul Paulus sebagai sasaran karena pribadi ataupun karakter Rasul Paulus setelah dia bertobat jadi setelah kita lihat ataupun kita bisa temui dalam kisah para Rasul bahwa Rasul Paulus ini awalnya itu adalah pembeci bahkan dia mengembang tugas daripada komunitas Yahudi ataupun para petinggi jemaat ataupun para petinggi komunitas Dewan daripada agama Yudaisme ini mungkin dikatakan sebagai Sahedi dan sebagainya dia mendapat mandat untuk memberangus kekristianan nah dan tercatat juga dia turut hadir dan terlibat pada peristiwa pembunuhan Santu Stefanus yang menjadi martir pada waktu itu nah tetapi setelah dia bertobat malah karakter pribadi dan sikapnya itu justru menunjukkan sesuatu yang berbeda 180 derajat jadi tadinya dia adalah seorang pembunuh seorang pembenci seorang jahat lah seperti itu karena mengejar membunuh memberangus mungkin juga menyiksa dan sebagainya tetapi begitu dia bertobat dia menjadi pribadi yang penuh kasih nah mungkin saja karakter ini juga tidak disukai oleh para polemikus dan huthers karena apa mungkin karakter ini merupakan oposisi ataupun lawan daripada karakter apa yang mereka yakini dan imani dimana yang tadinya adalah manusia biasa-biasa dan baik saja tetapi begitu dia mendapatkan wangsit kemudian dia justru malah menjadi agresif dan jadi berbanding terbalik dengan Rasul Paulus dimana Rasul Paulus tadinya seorang penjahat dan pembunuh ataupun kita katakan seperti itu setelah bertobat dia justru menjadi pribadi yang baik penuh kasih dan bahkan menolong bahkan bisa melakukan berbagai macam mujizat mujizat termasuk menyembuhkan dan bahkan mungkin juga yang lain-lainnya artinya apa ini mungkin membuat mereka semakin membenci Rasul Paulus karena melihat bahwa karakter pribadi Rasul Paulus ini yang tadinya jahat kemudian bertobat jadi baik dan itu berbeda dengan apa yang kemudian kita bisa melihat pada para polimikus haters ini sehingga inilah kebencian yang mungkin harus ditujukan kepada Rasul Paulus jadi kalau saya lihat ada kurang lebih sekitar tadi ada empat poin pertama tulisan-tulisan yang mendominasi cukup banyak dalam perjanjian baru adalah tulisan dari Rasul Paulus kemudian yang berikutnya karena dia bukanlah murid Yesus Kristus dalam konteks 12 Rasul tetapi dia baru menjadi pengikut Kristus setelah beberapa tahun kenaikan Kristus ataupun setelah beberapa tahun kebangkitan Kristus dengan demikian dia menjadi sasaran empuk itu yang kedua nah yang ketiga adalah menyangkali fakta bahwa dia pernah ke tanah Arab nah kemungkinan inilah alasan mengapa dia disasar begitu jadi istilahnya mau menutupi realita sejarah dengan demikian dia harus disasar supaya pembusukan pribadi ataupun ini bisa mereka lakukan nah yang keempat itu ada dua hal pertama karena karena dia adalah orang yang menginterpretasi dan mengajarkan hal-hal yang dia peroleh dari inspirasi roh kudus dan apa yang dia ajarkan ini bertentangan atau bertolak belakang dengan apa yang diajarkan ataupun apa yang diimani diakini oleh para polemikus haters nah selain itu karakter perkembangan karakter pribadinya ini juga ternyata tidak disukai oleh para polemikus haters yang tadinya dia adalah penjahat dan pembunuh kemudian bertobat dan menjadi baik ini mereka rupanya membenci hal itu sehingga dia harus menjadi sasaran pembusukan nah itu kurang lebih ada empat hal yang bisa saya coba identifikasikan mengapa Rasul Paulus menjadi sasaran untuk berbagai macam tudingan-tudingan tadi nah jika kita mengatakan bahwa tadi Brogia singgung bahwa mereka tidak menyasar Rasul Petrus ya karena kalau menyasar Rasul Petrus kan itu tindakan bunuh diri dan tindakan apa ya yang begolah kan begitu sebab sejarah sudah sangat jelas bagaimana Rasul Petrus sebagai pemimpin daripada para rasul sehingga sasaran empuknya Rasul Paulus ini karena empat hal itu minimal yang bisa saya identifikasikan sementara adalah empat hal itu mengapa Rasul Paulus menjadi sasaran dari berbagai macam tudingan skenario ataupun pembusukan terhadap dirinya dengan harapan jika skenario ataupun strategi mereka berhasil maka dengan demikian mereka bisa mempromosikan mempropagandakan mempublikasikan bahwa kekristianan itu adalah keliru dan salah mungkin sementara seperti itu dulu bagian pertamanya tentang mengapa Rasul Paulus menjadi sasaran para polimikus haters ini demikian oke baik terima kasih paman ALS saya juga mungkin saya menarik dari mengelaborasi dari apa yang disampaikan oleh paman ALS jadi tadi saya menyinggung sedikit ada satu hadis yang pernah saya baca dimana memang disitu disebutkan tiga utusan dan disebutkan memang nama Rasul Paulus disana Rasul Paulus disebutkan disitu dan kemudian kalau kita lihat juga ya ini mungkin kita tidak mencocok-cocokkan tapi kita bisa lihat misalnya memang Rasul Paulus itu memang pernah ke tanah Arab ya kalau kita mengecek di dalam kitab suci bagaimana dia menceritakan pelayanannya sampai ke tanah Arab dan kemungkinan ya kalau memang ada tulisan yang lain memang bisa jadi ditulis kemudian bukan di zamannya Rasul Paulus tetapi ini sebenarnya juga salah satu yang menguatkan atau yang membuat orang lain bimbang ya sehingga dengan 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 kebimbangan itu maka yang diserang ini Rasul Paulus karena apa kalau seandainya saja ya tadi kan kita menemukan tulisan itu contohnya seandainya saja ada seorang scholars misalnya itu mencoba mendalami mendalami gitu ya tulisan itu siapa sih utusan yang dimaksud itu dan berapa lama mereka di tempat yang disebutkan itu dan apa saja yang mereka lakukan misalnya kalau digali misalnya ya hanya saja ya memang di tempat lain itu kan tidak tidak boleh mengkritisi secara frontal frontal gitu ya jadi saya kira ini juga salah satu cara ya ketika menyerang Rasul Paulus itu artinya membuat sesuatu yang apa namanya menimbulkan sesuatu dalam pikiran orang untuk enggan ya enggan untuk mencari tahu Rasul Paulus itu sebenarnya siapa dan kenapa ada tulisan tertentu yang menulis nama mereka gitu nah ini sebagai benteng ya untuk mempertahankan argumentasi ataupun untuk menutupi kelemahan ya dengan cara menyerang Rasul Paulus tapi juga kalau kita perhatikan secara akademik cara menyerang Rasul Paulus dari kelompok-kelompok polemikus ini sebenarnya sangat tidak akademis misalnya mereka menyerang Rasul Paulus dengan hanya memotong ayat-ayat di dalam surat pastoralnya sehingga dengan potongan ayat itu mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus itu pendusta ini sebenarnya adalah salah satu keterbelakangan dalam cara berargumentasi jadi mengutip surat Rasul Paulus untuk melawan Rasul Paulus sendiri dengan cara memotong-motong tulisan itu dengan demikian berharap bahwa orang akan percaya dengan cara itu padahal di zaman yang semakin modern ini atau di zaman sekarang ini dengan kita membaca utuh tulisan yang mereka kutip dan mereka berikan narasi-narasi yang bohong itu maka kita bisa mengetahui bahwa ini sebenarnya narasi yang tidak benar dan seperti kita tahu dalam pembacaan-pembacaan kitab suci terutama dalam gereja katolik kita selalu membaca dalam konteks dan juga tentu saja historikalnya sehingga kalau ada orang hanya mencomot satu ayat kemudian karena kebencian terhadap Rasul Paulus mengatakan wah ini kata-kata yang menunjukkan Rasul Paulus seorang pendusta dan lain sebagainya ini sebenarnya bagi kita hanya untuk bahan tertawaan orang ini secara logika secara argumentatif ini tidak memiliki argumentasi yang kuat karena kalau kita memandang tulisan dari Rasul Paulus itu secara konteks secara historikal maka omongan kosong yang tadi itu pasti akan terbantahkan nah sehingga pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu ya lebih kepada kebencian saja bukan sebagai suatu argumentatif yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena kalau secara ilmiah seperti tadi masuk kepada konteks masuk kepada tafsir yang benar masuk kepada historikal yang benar dan lain sebagainya tetapi yang sering terjadi ya hanya mengumbar kebencian kepada Rasul Paulus saja bahkan ada yang ngatain-ngatain Rasul Paulus Botak Rasul Paulus Nabi Palsu kemudian Rasul Paulus telah mengubah ajaran Kristen pendiri agama Kristen dan lain sebagainya ini semua adalah pernyataan-pernyataan yang bodong pernyataan-pernyataan yang tidak akademik contoh saja mereka mengatakan Rasul Paulus ini mendirikan agama Kristen sekarang mari kita masuk kepada historical nah apakah mereka bisa membuktikan dimana Rasul Paulus mendirikan agama Kristen dimana palingan mereka mengutip kisah para Rasul 11 ayat 26 padahal disitu bukan Rasul Paulus mendirikan agama Kristen sebelum di kisah para Rasul 11 ayat 26 ada juga di kisah para Rasul 9 ayat 31 dikatakan bahwa umat sudah ada di Samaria di Jerusalem dan sampai di Judea dan bahkan di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 disana Kristus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus jadi ketika mereka melemparkan argumentasi bodong semacam itu ya itu hanya menunjukkan ketidaktahuan mereka dan sepatutnya mereka harus belajar lebih benar lagi lebih baik lagi supaya apa supaya mereka tidak mempermalukan diri mereka sendiri dengan argumentasi yang mereka sampaikan nah kemudian pemanifan bagian kedua di dalam perjanjian baru memang penjelasan-penjelasan terkait ya iman Kristiani terkait ajaran Kristus itu kita temukan penjabaran-penjabaran yang lebih detail itu dari surat-surat pastoral Rasul Paulus misalnya saja kita menemukan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 itu kan menjelaskan tentang perjamuan malam terakhir atau ekaristi kita kenal di dalam gereja katolik itu dia menjelaskan secara detail lalu kita menemukan juga penjelasan-penjelasan mengenai keagungan dimana Kristus ketika berkata di dalam Yohanes 3 ayat 14 sama seperti Musa mendirikan ular di padang gurun demikianlah anak manusia ditinggikan dan kemudian hal ini konfirmasi oleh Rasul Paulus dengan mengatakan lambang salib itu merupakan lambang kemenangan nah sebenarnya argumentasi yang melawan atau yang menghina Rasul Paulus sebenarnya ya karena memang yang dimaksud dan yang selalu ditegaskan oleh Rasul Paulus adalah keimanan kepada intinya yaitu Kristus dan kita tahu bahwa kelompok-kelompok polemikus pasti menentang ajaran-ajaran Kristus termasuk mengenai ajaran mengasihi misalnya itu bisa kita buktikan dan kita bisa lihat dalam kenyataan-kenyataan mungkin itu dari saya Pak Man ALS ini panjang ini saya bicaranya silahkan Pak Man ALS jadi setelah tadi saya coba identifikasi mengapa Rasul Paulus menjadi sasaran mereka nah tadi kan sudah saya coba identifikasikan yang pertama karena kemungkinan karena Rasul Paulus tulisan-tulisannya mendominasi isi perjanjian baru yang kedua bahwa karena Rasul Paulus ini baru menjadi pengikut Kristus setelah Kristus bangkit dan naik ke surga maka ini menjadi sasaran empuk untuk mereka lakukan pembusukannya para haters dan para haters polemikos ini nah sasaran alasan menjadi sasaran yang ketiga yaitu tadi mau menghilangkan jejak digital jejak digital dari narasi mereka sendiri yang tadi Brogia sudah angkatkan bahwa ternyata Rasul Paulus juga ada ternarasikan dalam standar narasi mereka nah tetapi mereka harus melakukan ini supaya menghilangkan jejak digital tadi nah itulah mengapa Rasul Paulus menjadi sasaran itu yang ketiga yang keempat tadi saya ulangi lagi yang keempat itu ada dua hal yang pertama bahwa pengajaran-pengajaran para rasul ternyata bertolak belakang dengan apa yang diakini diimannya oleh polemikos haters ini dan juga selain daripada pengajaran-pengajaran perkembangan karakter pribadi Rasul Paulus atau perjalan religiusnya dia ini justru menghadirkan karakter pribadi yang berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang menjadi panutan mereka dimana Rasul Paulus tadinya adalah seorang penjahat dan pembunuh misalnya ataupun yang menyiksa mengejar-gejar gereja perdana umat gereja perdana tetapi setelah dia bertobat dia justru menjadi pribadi yang sahleh yang baik yang penuh kasih nah ini perjalanan yang membentuk pribadi ini kan rupanya tidak disukai ataupun mereka melihat bahwa kok seperti ini seorang yang yang tadinya jahat setelah bertobat kok jadi baik seperti ini dan rupanya barangkali inilah yang membuat mereka menjadi memenjadikan Rasul Paulus sebagai sasaran mereka jadi para polimukus hatir melihat itu menjadi ya mungkin barangkali iri dan cemburu kalau Rasul Paulus yang tadinya jahat kemudian bertobat dan menjadi baik nah itu keempat alasan ataupun yang bisa diidentifikasikan mengapa dijadikan sebagai sasaran nah kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana tudingan-tudingan itu yang diruntarkan kepada Rasul Paulus nah seperti yang Brogia tadi kan sudah angkat beberapa poin tudingan-tudingan tadi nah saya melihat juga bahwa di samping menjadi sasaran juga mereka melihat dan menyadari bahwa apa yang diajarkan Rasul Paulus yang ditulis oleh Rasul Paulus justru merupakan sesuatu yang membuat mereka menjadi tidak nyaman karena tulisan Rasul Paulus nyata-nyata menunjukkan kesalahan ataupun perbedaan yang sangat vital sekali apalagi apalagi Brogia sebutkan tadi misalnya penyalipan Kristus yang kemudian salib itu menjadi lambang kemenangan ini kan akhirnya menjadi sesuatu yang membuat mereka apa ya bisa Brogia bayangkan saya meyakini dan ini tetapi ternyata ada tulisan seorang Rasul yang berbeda bertolak belakang bahkan tulisan ini menunjukkan bahwa apa yang saya yakini saya iman ini ternyata tidak sesuai dengan realitas sejarah misalnya nah inilah mengapa kemudian diarahkan berbagai tudingan jadi selain alasan tadi dan kemudian tudingan-tudingan yang mereka berikan adalah karena isi daripada tulisan ataupun ajaran yang ditulis oleh Rasul Paulus ini secara faktual bertolak belakang malah menentang apa yang mereka imani dan yakini oleh para polemikus hatis ini nah Brogia kemarin kan kita sempat singgung tentang Injil kan Brogia nah ternyata juga kita temui bahwa ada tulisan Rasul Paulus juga yang bahkan mengatakan jika ada yang memberitakan Injil yang berbeda Injil yang lain daripada yang kami beritakan maka terkutuklah dia ibaratnya ya itu adalah para bisa digolongkan sebagai para pembuat kejahatan bapak segala dusta dan sebagainya itu banyak kita temui dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus artinya apa begitu membaca tulisan Rasul Paulus mereka merasa tertampar karena tulisan-tulisan Rasul Paulus benar-benar membuat wajah mereka membuat apa yang mereka yakin dan imani itu menjadi sampah yang jika dibandingkan dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus nah inilah kemudian mereka semakin berupaya untuk menjatuhkan untuk mendiskredisikan untuk mengkambing hitamkan Rasul Paulus karena isi daripada tulisannya itu pertama selain daripada bertolak belakang daripada tadi yang sudah saya kemukakan ternyata juga isinya itu malah menunjukkan bahwa apa yang diakin oleh Polemikus Hatters ini sebagai sesuatu yang oleh Rasul Paulus setelah kita identifikasi ternyata tidak lebih daripada sampah yang oleh Rasul Paulus dikatakan mereka yang mengajarkan Injil Berbira dan sebagainya terkutuklah mereka jadi istilahnya bahwa tulisan Rasul Paulus ini membuat wajah mereka merah merona seluruh ditampar ditinju ya ibaratnya tulisan Rasul Paulus ini ibarat apa ya kalau kita berbicara tentang ini memberikan pukulan yang memang sulit untuk bisa pulih kembali dari tulisan-tulisan Rasul Paulus ini jika mereka coba bandingkan ataupun sandingkan dengan apa yang mungkin mereka yakini dan imani dengan demikian menjadi semakin menggebu-gebu untuk memang mendiskreditkan Rasul Paulus ini jadi di samping yang tadi sudah Brogea katakan atau Brogea paparkan bahwa ternyata semua kita katakan apa yang diajarkan Rasul Paulus ini benar-benar menelanjangi kebuprokan dan ketidak konsistensinya ataupun bertolak belakang daripada apa yang mungkin dimanuali para polemikus hati ini nah mungkin demikian dulu sementara Brogea saya sambil sakai untuk ngopi dulu ini Pak Man karena sudah mulai kelihatan ngantuk ya jadi begini Pak Man ALS jadi kalau kita lihat tadi memang ada kecenderungan untuk menyampaikan suatu koncentrasi menentang Rasul Paulus ini bukan karena pengetahuan yang mumpuni tentang itu tapi lebih kepada kebencian karena memang kalau kita lihat juga bukan hanya surat-suratnya Rasul Paulus yang sangat kental dengan iman Kristiani yang namanya saja adalah surat pastoral itu tentu terkait dengan historikal terkait dengan suatu peristiwa maka surat pastoral itu dikeluarkan atau ada tetapi kalau kita lihat juga Rasul Paulus ini adalah seorang yang memang secara moral kalau kita mengaitkan dengan moralitas Rasul Paulus ini secara moral sangat luar biasa dan bahkan dia juga bisa membuat sebuah mujizat kalau kita baca di dalam kisah para Rasul kalau kita kaitkan dengan tokoh-tokoh yang lain di luar kekristenan ini bisa jadi juga tokoh-tokoh yang mereka idolakan itu juga tidak bisa membuat suatu mujizat apapun untuk menyembuhkan saja mungkin tidak ada ya selain tulisan-tulisan yang muncul kemudian cerita-cerita belah duren atau apa itu bisa kita katakan bahwa itu cerita-cerita yang muncul kemudian bukan suatu pernyataan yang disaksikan oleh beberapa orang misalnya kalau Rasul Paulus ini kan membuat mujizat misalnya di dalam kisah para Rasul kita bisa membaca ketika dia menyembuhkan orang yang sedang demam tinggi dan lain sebagainya kemudian secara moral kehidupannya setelah dia bertobat itu sangat-sangat luar biasa patut diteladani itu juga kita bisa melihat seperti itu dan ini menjadi suatu batu sandungan bagi orang-orang polenikus dengan melihat kenyataan bahwa Rasul Paulus itu justru memberi teladan yang baik memberikan suatu contoh hidup seorang yang bermoral litas tinggi itu yang sebenarnya kalau mereka mengetahui hal itu maka memang untuk membentengi diri mereka supaya orang yang mengikuti mereka tidak tidak kemudian berpindah karena melihat betapa Rasul Paulus itu mengajarkan moralitas yang baik maka ibaratnya begini orang kalau dia tidak menuduh-nuduh orang lain orang yang suka menuduh-nuduh orang lain maksud saya maka ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya ada sesuatu yang tidak beres dengan pengajarannya maka dia suka menuduh-nuduh semacam itu karena apa dengan menuduh-nuduh itu dia menganggap atau dia memandang bahwa saya berupaya menutupi kelemahan kira-kira seperti itu nah sehingga cara menutupi kelemahan itu mereka memang argumentasi seperti tadi argumentasi yang saya katakan bodoh bahkan argumentasi yang sangat bodoh mengatakan bahwa kekristenan didirikan oleh Rasul Paulus dengan mengutip kisah para Rasul 11 ayat 26 padahal disitu digatakan disitulah pertama kali pengikut kristus disebut kristen padahal itu adalah pernyataan dari orang lain terhadap perkumpulan yang menyatakan dirinya mengikuti Yesus bukan baru didirikan oleh Rasul Paulus nah maka dari itu kita bisa lihat betapa litiknya mereka membuat sebuah pernyataan padahal gereja kristus itu didirikan sejak matius 16 ketika kristus menyerahkan kepemimpinan kepada Rasul Petrus ya para paman-paman yang ingin bergabung juga untuk berbicara saya bisa undang kalau memang ada yang mau bergabung silahkan klik tamu ya nanti saya akan bisa angkat ke atas untuk yang bisa memberikan pernyataan atau berdiskusi kemudian yang membuat pertanyaan juga boleh di chat supaya yang terkait dengan topik ini baik saya kira sampai disitu dulu paman ALS saya seduh topi dulu sebentar ya silahkan paman ya oke jadi kita coba tadi sudah kita masuk kepada mengapa Rasul Polos menjadi sasaran kemudian kita lihat apa saja yang bisa kita identifikasikan tudingan-tudingan yang mereka lontarkan dan mengapa tudingan-tudingan itu bisa mereka lontarkan terkait apa saja tudingan-tudingan itu bisa kita identifikasikan nah yang saya coba identifikasikan pertama tudingan karena Rasul Polos mengajarkan tentang penyalipan Yesus Kristus nah ini jelas ajaran ini bertentangan dengan apa yang diakini diimani oleh para pelimpus satres itu yang pertama yang kedua karena Rasul Polos mengajarkan secara detail tadi sudah bergoya angkat tentang perjamuan Ekaristi dan kita ketahui bahwa polemikus satres ini kan sudah meninggalkan itu mereka tidak melakukan itu lagi artinya apa ini harus mereka diskreditkan Rasul Polos ini agar pengajarannya ini dianggap tidak berlaku atau dianggap merupakan pengajaran yang bukan dari Yesus Kristus padahal secara jelas kita sudah lihat bahwa apa yang diajarkan Rasul Polos terkait perjamuan ini merupakan apa yang diperintahkan oleh Kristus sendiri jadi ada ajaran-ajaran ataupun pengajaran Rasul Polos yang ternyata membuat mereka harus menuding Rasul Polos merupakan pendiri kekristianan padahal kita ketahui bahwa pengajaran Rasul Polos adalah sebagaimana yang juga diajarkan oleh Kristus ataupun sebagaimana yang diwartakan oleh para Rasul itu tadi sudah kita lihat nah tadi juga Brogia sudah singgung dan ini menjadi poin kedua adalah ajaran-ajaran moral daripada Rasul Polos kita coba lihat saja misalnya Rasul Polos mengatakan ataupun mengajarkan bahwa seorang suami harus punya hanya satu orang istri dan seorang istri harus punya satu suami sendiri ini kan berarti secara tidak langsung kan menunjukkan kepada sifat perkawinan yang monogami nah sementara kita ketahui bahwa para polemikus haters ini kan mengimani dan bahkan mungkin mereka mendapatkan pengajaran tentang perkawinan yang sifatnya adalah poligami nah ini kan berarti secara tidak langsung Rasul Polos sudah sejak awal menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh ataupun yang diimani oleh poligami polemikus haters ini tentang perkawinan ini sudah salah 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 dan berbeda ataupun bertolak belakang sekali dengan apa yang ditulis oleh Rasul Polos itulah mengapa Rasul Polos harus diserang itulah mengapa dia harus dituding dalam hal tentang dialah yang mendirikan kekristianan ataupun dialah yang ini dan kemudian juga dituding bahwa dialah yang memasukkan memasukkan Injil nah ini kan kita kembali lagi kepada pembahasan kita kemarin tentang Injil kemarin kita sudah lihat bahwa Isa itu diberikan kita Pinjil sementara kekristianan kitab Injil ataupun Injil yang dimaksudkan itu adalah tulisan daripada para Rasul yang berisikan ajaran dan biografi Kristus yang tadi sudah kita singgung yang coba saya singgung awal itu nah tetapi karena moralitas dan ajaran moralitas Rasul Polos ini sangat menelanjang ataupun menohok moralitas mereka sehingga mau disini di-take down ya dengan cara ya dituding sebagai pemalsu ataupun yang memalsukan Injil kan seperti itu nah dari sini kita sudah melihat bahwa disamping apa yang diajarkan juga pengajaran tentang moralitas nah dari sini kita sudah melihat bahwa sebenarnya tudingan-tudingan ini ternyata punya maksud tertentu punya agenda tertentu dibalik sasaran dan tudingan ini yang kita bisa yang bisa kita lihat bahwa ternyata pertama tadi kita sudah coba saya coba identifikasi bahwa ada semacam ingin menghilangkan jejak digital jejak keberadaan ataupun Rasul Paulus yang pernah sampai ke Tanah Arab ini harus dihilangkan jejaknya ini dan kemudian yang berikutnya adalah adalah untuk membenarkan pengajaran-pengajaran bahkan ajaran moral yang yang mereka imani yakini oleh para polemikosaters ini karena apa kalau Rasul Paulus ini tetap eksis dan tetap menjadi ini otomatis pengajaran Rasul Paulus tentang sifat perkawinan yang monogami tadi itu malah menampar wajah moralitas daripada apa yang mereka anut ataupun junjungan yang mereka junjungi misalnya nah ini kan mau tidak mau terpaksa ya harus ada upaya supaya pembusukan dan pencemaran nama baik Rasul Paulus ini harus terus dan gencar dengan berbagai macam tudingan nah nanti kita akan melihat setelah kita identifikasikan semuanya ini terakhir kita akan lihat apakah benar Rasul Paulus layak untuk kemudian menjadi sasaran dan dituding sebagaimana yang mereka lakukan sedemikian masif terhadap Rasul Paulus mungkin begitu dulu bro silahkan ya baik paman Ivan ya kalau kita melihat memang seperti itu kenyataannya bahwa memang kebencian terhadap Rasul Paulus ini memang salah satu indikasi bahwa memang orang-orang yang berada di luar sana para polemikus di luar sana itu memang ada kekhawatiran kekhawatiran dalam diri mereka terkait kenyataan bahwa jika apa yang diajarkan Rasul Paulus ini digali atau dicari tahu ataupun dipelajari oleh banyak orang maka mereka khawatir nanti banyak orang yang kemudian mengikuti Kristus sehingga salah satu cara untuk membendung itu adalah dengan menjelek-jelekan sehingga orang yang mengikuti mereka itu tidak akan penasaran untuk mencari tentang Rasul Paulus karena sudah dijelek-jelekan sejak awal tetapi sebenarnya kenyataannya adalah bahwa dengan orang menjelek-jelekan Rasul Paulus kemudian kan banyak orang akan menyelidiki banyak orang akan membaca surat-suratnya benarkah yang dia katakan dikatakan oleh para polemikus ini atau tidak mereka akan orang akan penasaran dan akan mempelajari mengenai siapa sebenarnya Rasul Paulus itu nah selanjutnya memang kalau kita lihat tadi kita bisa mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya di dalam ajaran-ajarannya sama sekali tidak ada yang kontradiktif yang terjadi selama ini banyak orang yang kemudian mengkontradiksikannya dengan cara hanya mengutip satu ayat di luar konteks sehingga muncul pernyataan dari para-para polemikus dengan mengatakan bahwa Rasul Paulus ini pendusta pembohong dan lain sebagainya Rasul palsu Nabi palsu dan lain sebagainya padahal kalau mereka identifikasi tentang siapa sebenarnya anti-Kristus itu atau siapa sebenarnya yang anti-Krist itu maka kita bisa melihat ya pasti yang anti-tesis terhadap pengajaran yang mengajarkan tentang misi kedatangan Kristus ke dunia ini kalau kita melihat secara singkat misi kedatangan Kristus di dunia ini adalah menyelamatkan umat manusia melalui wafatnya di salib nah dari sini kita bisa melihat dan bisa mengerti bahwa pada dasarnya para polemikus itu membuat sebuah argumentasi atau memberikan sebuah argumentasi itu sebenarnya cacat bisa dikatakan itu adalah cacat logika atau straw men melasi jadi kalau mereka secara jujur misalnya ya anggap saja misalnya seperti kutipan yang ada di dalam kitab suci atau surat Rasul Paulus bahwa dia pernah pergi mewartakan Injil sampai ke Tanah Arab seandainya saja misalnya coba didalami tentang itu misalnya ya saya kurang tahu mungkin di suatu saat nanti orang-orang di luar negeri ada yang mencoba mendalami atau mengkaji menjadikan apa namanya surat Rasul Paulus yang mengatakan beliau sampai di Arab itu sebagai skripsi atau sebagai tesis atau disertasi saya kira ini sangat menarik dan terkait dengan itu tadi bukan hanya kitab suci yang merupakan surat pastoral itu saja yang memberi kesaksian bahwa Rasul Paulus sampai ke Arab tetapi juga beberapa tulisan-tulisan lain yang mengatakan bahwa mereka pergi ke suatu tempat dan mereka diberi sebuah nama bahwa mereka adalah tiga orang utusan itu nah ini yang perlu memang lebih baik dikaji oleh para polemikus sehingga tidak sibuk untuk kemudian membuat argumentasi-argumentasi yang cacat logika dan kemudian lepas dari konteks lepas dari historikal karena kalau kita mau bicara secara historikal dan juga secara konteks maka omongan cara comot-comot ayat itu sebenarnya merupakan cara-cara yang tidak intelektual atau cara-cara yang memalukan dalam dunia akademik itu saja dulu paman ALS silahkan paman ya jadi tadi kita sudah singgung ya bahwa pengajaran Rasul Paulus ini membuat mereka merasa tidak nyaman membuat mereka merasa tadi Brogia singgung merasa malu ya nah apa yang mereka lihat dari pengajaran Rasul Paulus tadi sudah kita singgung pertama Rasul Paulus mengidentifikasikan bahwa jika ada injil yang lain daripada yang diberitakan ini maka injil tersebut tidak bedanya ataupun sebagai injil daripada iblis ya sehingga harus dikutuk injil itu ya dan kemarin dan kemarin kita sudah bahas bahwa ternyata ada seorang bayi isya diberikan kitab injil artinya apa jika kita melakukan analisa terhadap dua hal ini maka tentunya apa yang ditulis Rasul Paulus tentang injil yang harus dikutuk itu adalah injil yang diberikan kepada dalam bentuk buku ya dalam bentuk buku injil kepada bayi isya itu sasarannya akhirnya jadi kesana sehingga mau tidak mau ajaran ini harus di takedown oleh polemikus haters maka mereka melakukan pembusukan terhadap Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa dialah yang mendirikan kekristianan dia telah memasukkan injil nah itu kan tudingan mereka nah tudingan yang lainnya lagi dia harus dikatakan sebagai pembohong pendusta dan sebagainya agar apa supaya moral daripada Rasul Paulus ini diserang moral ini diragukan oleh orang karena dituduh sebagai pembohong pendusta dan sebagainya mengapa moral ini harus dilakukan pembusukan terhadap Rasul Paulus ya karena itu karena Rasul Paulus mengajarkan moral standar moral yang ternyata justru menohok perilaku moral daripada apa yang menjadi junjungan daripada polemikus haters Rasul Paulus sangat jelas mengajarkan tentang sifat perkawinan yang monogami nah ini kan sesuatu yang benar-benar sangat menohok ya karena apa karena kalau kita melihat bahwa ada pengajaran-pengajaran yang terkait dengan perkawinan ataupun terkait dengan syahawat ini kan banyak bersileweran bagaimana bisa dikatakan seseorang bisa mengawini lebih satu dua dan tiga dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya bahkan tidak hanya itu saja bahkan reward daripada seseorang adalah 72 bila-bila hari kalau berogaya kita dikatakan di youtube kita bahkan bisa melihat bagaimana kerjaan laki-laki di surga adalah kan seperti itu nah ini kan pengajaran moral ini kan ternyata justru jika melihat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus justru merupakan sesuatu yang memuakan dan memalukan karena tulisan Rasul Paulus tentang sifat perkawinan yang monogami dan ajaran moral ini malah menunjukkan bahwa ajaran moral yang diakini dimani para polimikus haters ini sangat memuakan dan memalukan misalnya seperti itu nah itulah mengapa Rasul Paulus harus diserang pribadinya supaya ajaran moralnya ini tidak diterima orang nah seperti itu karena apa harus diserang pribadinya dikatakan pembohong penduduk dan sebagainya nah berikutnya memang dari sini kita melihat bahwa memang setelah mendalami ataupun mereka melihat apa yang diajarkan Rasul Paulus dan tulisan-tulisannya ternyata secara manusia mereka merasa malu tetapi kepala yang basah bro walaupun malu ini sudah menjadi iman dan keyakinan dan sudah nyaman dengan ini mungkin saja juga ada keuntungan yang diperoleh ini dan sebagainya ya sudah walaupun malu dianggap tidaklah jadi ya menjadi bebal ya akhirnya yang sesuatu yang tidak terpuji dan sebagainya dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan justru apa yang diajarkan Rasul Paulus dia harus diserang Rasul Paulusnya sehingga apa yang diajarkan dari sisi moral itu justru tidak diterima orang padahal apa yang diajarkan Rasul Paulus dari sisi moralitas perkawinan misalnya itu justru merupakan menunjukkan harga daripada manusia itu sendiri karakter pribadi harga maupun digniti manusia justru terlihat dengan adanya pengajaran Rasul Paulus khusus misalnya tentang perkawinan yang monogami itu nah secara keseluruhan setelah mereka menuding ataupun menyerang Rasul Paulus maka harapannya adalah bahwa dengan demikian orang semakin meragukan dengan demikian mereka berhasil menunjukkan bahwa kitab perjanjian baru ataupun bibel kekerjaan yang diyakini kekristianan adalah tidak benar dan sebagainya dan sebagainya nah makanya mereka harus menjadi harus mencari sesuatu yang bisa mereka jadikan sasaran untuk kemudian di tuding ini dan itu yang pada hakikatnya sebenarnya kalau kita jeli untuk melihatnya dan kalau kita cukup waras dan logis melihatnya maka kita akan merasa bahwa inilah upaya mereka untuk menutupi kegagalan dan sekaligus juga menutupi rasa malu dan ketidaksesuaian ataupun apa yang sebenarnya mereka juga tidak terima tetapi mau gimana lagi bro ini sudah menjadi apa yang mereka diyakini oleh para polemik satres maka mau tidak mau harus membela apa yang sudah menjadi keyakinan ini cara membelanya seperti itu entah itu logis dan normal karena mereka harus membelah apa yang mereka dimana dan yakini maka yang logis dan normal ini harus mereka serang untuk kemudian di katakan dituding tidak normal dan sebagainya seperti misalnya kita berbicara kasus perkawinan misalnya monogami yang ditekankan oleh Rasul Paulus disamping itu juga banyak pengajaran-pengajaran moral karakter daripada Rasul Paulus yang kalau kita bandingkan itu jauh sekali kualitasnya dengan apa yang di ikuti oleh para polimikus haters ini nah dari sini kita sudah bisa memilah melihat bahwa sebenarnya mereka melakukan itu tidak lain dan tidak bukan pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa apa yang mereka yakini dan mereka imani minimal kitab yang mereka yakini dan imani ataupun nabi yang mereka yakini dan imani ini adalah yang benar dan sempurna misalnya sementara yang lainnya itu salah dan keliru itulah strategi dan cara yang harus mereka lakukan padahal sebenarnya kalau kita menganalisa secara logis bahwa jika sesuatu yang sempurna dia tidak perlu menuding yang lain tidak sempurna dia hanya akan mengajarkan kesempurnannya itu dia akan konsen untuk membahas mengajarkan apa-apa yang diajarkan di dalam kitab suci nya apa-apa yang dicontohkan oleh nabinya tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya dia mengklaim diri sempurna penyempurna pengkritik dan sebagainya tetapi justru menyerang orang lain mengkritisi kitab lain menuding tokoh agama yang lain dalam hal ini Rasul Paulus mengklaim menuding hal-hal yang ada ataupun kitab suci kekristianan se-yogyanya dia harus mengajarkan apa yang dia yakini dan dia klaim sebagai sempurna dan rahmat bagi alam semesta itu kenyataannya justru tidak kenapa maka bisa kita timbul pertanyaan itu mengapa tidak saja mengajarkan mempromosikan atau mempublikasikan hal-hal yang sempurna yang diakini sempurna itu dalam kitab suci nya ataupun yang diakini sempurna dan merupakan contoh sempurna bagi manusia misalnya daripada karakter nabi mereka misalnya mengapa itu tidak diajarkan mengapa tidak itu yang dipaparkan dan diviralkan mengapa justru yang diviralkan itu adalah menyerang Rasul Paulus membunuh membunuh karakter membusuk melakukan pembusukan terhadap karakter ataupun pribadi Rasul Paulus yang sama sekali tidak punya hubungan dengan kalian sama sekali dia hidup di abad pertama yang tidak tahu menahu dengan kalian tidak tahu menahu bahwa lima abad kemudian akan muncul agama ataupun akan muncul nabi ataupun akan muncul sebuah komunitas yang ternyata ajarannya berjentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu Rasul Paulus sama sekali tidak punya urusan dengan kalian itu tetapi mengapa dia menjadi sasaran itu jawabannya saya kira cuma satu itu hanyalah berbagai upaya strategi untuk menutupi ketidakpercayaan untuk menutupi keraguan dan sekaligus untuk menutupi apa yang mereka lihat bahwa ternyata klaim yang mereka buat itu tidak sesuai dengan realitas mungkin demikian ya sangat menarik Pak Ivan tadi menyinggung apa yang kita sudah bahas kemarin bahwa mereka meyakini bahwa ada suatu kitab itu diberikan kepada yang bernama Isa ketika dia masih bayi nah kemudian dalam surat Rasul Paulus dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan jika ada injil-injil lain yang diwartakan kepadamu berbeda dengan apa yang kami kami disini adalah para Rasul termasuk Rasul Paulus dengan yang kami ajarkan maka terkutuklah ia jadi bisa dikatakan di abad pertama Rasul Paulus seperti sudah mengantisipasi bahwa akan muncul aliran-aliran atau pengajaran-pengajaran yang membantah apa yang diajarkan terkait dengan Kristus dan apa yang diajarkan oleh para rasul lainnya terkait dengan Kristus nah sehingga ketika kita melihat suatu kenyataan bahwa Rasul Paulus justru memberikan argumentasi untuk membantah isi dari injil-injil palsu itu maka kita bisa melihat disitu sangat kontra sangat berlawanan dengan apa yang mereka yakini tentang injil yang diberikan kepada bayi Isa itu kalau kita bertanya kemudian Brogia mungkin saya coba potong potong sebentar apakah dengan demikian bisa kita simpulkan sementara bahwa sebenarnya Rasul Paulus sudah sejak abad pertama mengutuk si pemberi kitab injil ini ini kan seperti itu Brogia kalau narasinya kan seperti itu artinya kalau kita buat suatu garis benang-benangnya seperti ini katakan saya yang memberikan kitab injil kepada bayi Isa berarti Rasul Paulus sudah mengutuk saya di abad pertama itu naik ya karena Rasul Paulus kan mengatakan biarpun malaikat sekalipun kan seperti itu ya apalagi manusia ya kan jadi ya mungkin juga ya ini pengajaran Rasul Paulus tentang kutukan terhadap sang pemberi injil-injil yang berbeda daripada yang ditabarkan ini itu juga mungkin membuat orang sakit hati barangkali Brogia ya mungkin juga dorongan sakit hati disitu ya karena setelah dia lihat mungkin mungkin saja mereka merasa sakit hati karena bisa saja secara tidak langsung Rasul Paulus sudah melampaui ruang dan waktu mengutuk sang penyebar injil yang palsu itu kan begitu dan mungkin itu juga termasuk daripada apa yang mereka nobatkan ataupun yang mereka klaim sebagai nabi mereka mungkin karena ini kalau kita lihat dari narasi ini saja maka kita bisa membuat suatu analisa-analisa seperti itu kan Brogia jadi katakan misalnya Brogia seorang nabi kemudian mengajarkan injil yang berbeda dengan yang diajarkan oleh para Rasul maka menurut ayat ini terkutuklah Brogia sekarang pengikutnya Brogia mungkin sakit hati bro kan begitu lanjut ya jadi seperti itu ya Pak Manifan jadi ternyata di dalam surat-surat pastoral Rasul Paulus ini sudah banyak bagian-bagian dimana Rasul Paulus mengutuk keberadaan injil-injil palsu sehingga kalau kemudian ada suatu cerita yang mengatakan ada injil lain selain injil yang diwartakan oleh para rasul termasuk rasul Petrus Rasul Paulus dan Petrus maka itu di anatema kira-kira bahasa gereja itu anatema disinilah kita lihat bahwa memang dari surat-surat Rasul Paulus ini kemungkinan besar orang-orang yang menghina-hina Rasul Paulus ini kemudian kemungkinan mereka membaca surat Rasul Paulus itu termasuk tadi dimana Rasul Paulus mengana tema ajaran dari injil-injil palsu yang bertentangan dengan kesaksian para rasul yang hidup bersama dengan Kristus misalnya ya tentang penyaliban Kristus misalnya itu jelas-jelas seperti injil yang disampaikan oleh para rasul seperti kita ketahui injil Markus itu disampaikan oleh rasul Petrus dan rasul Petrus adalah murid yang dipilih oleh Kristus sebagai pemimpin diantara para rasul dan dimana nanti Kristus mendirikan gereja diatasnya sebagai gemala nah sehingga ketika kita membaca injil Markus itu artinya rasul Petrus ini kan hidup bersama dengan Yesus dan apa yang diajarkan dikatakan bahwa injil Markus ini ditulis di kota Roma ketika rasul Petrus sebentar minum kopi ada ini sedikit ini yang masuk sorry rasul Petrus ini kan mewartakan injil selama 25 tahun di kota Roma dan kemudian dari pengajaran yang dia sampaikan itulah tulisan yang ada dalam injil Markus nah itu artinya apa yang kita terima sekarang itu merupakan kesaksian langsung dari murid-murid Yesus atau seperti injil Matius misalnya oleh rasul Matius seorang pemungu cukai yang dipanggil oleh Kristus nah ini jelas para rasul tahu mana yang benar mana yang dipegang maka tidak heran ketika muncul ajaran-ajaran yang menyimpang terkait apa yang sudah diajarkan pada abad pertama oleh rasul-rasul maka tidak heran ketika dianatema ajaran-ajaran dari injil-injil palsu yang ditulis oleh Mustafa de Arande misalnya dengan injil Barnabasnya mencatut nama Barnabas bagaimana mungkin Barnabas menulis injil di abad ke-16 bayangkan apakah umur Barnabas itu sepanjang 16 abad tidak ada sejarahnya dan setelah diteliti ternyata injil palsu Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali dan Spanyol yang kita kenal tidak ada bahasa itu pada abad pertama yang ada pada abad pertama kurang lebih ada empat bahasa yaitu Aramai Ibrani Latin dan Yunani empat bahasa ini sudah ada di jaman Yesus tetapi bahasa Itali dan bahasa Spanyol belum ada sehingga ini ini suatu pembodohan kalau ada orang mengatakan orang katolik gempar paus paus di fatikan gempar karena Injil Barnabas itu sudah diteliti dan itu ditulis pada abad ke-16 ditulis oleh Mustafa de Arande bahkan isinya itu sangat lucu kenapa saya katakan sangat lucu dimana dia mengatakan daratan itu sebagai pelabuhan coba anda bayangkan bayangkan kebodohannya dia menyebut kota pelabuhan sebagai daratan ada yang error di dalam penulisan itu disitu kita tahu bahwa orang ini tidak tahu lokasi-lokasi yang dia sebut itu dan kalian para polemikus kalau kalian jujur terhadap Injil Palsu Barnabas itu kalian harus jujur bahwa kitab itu sendiri menentang kitab suci para polemikus itu misalnya kitab suci para polemikus mengatakan langit itu ada tujuh di dalam Injil Barnabas mengatakan hanya ada sembilan tidak ada tujuh atau di dalam Injil Barnabas mengatakan tidak boleh poligami bagaimana dengan pengajaran kalian mengatakan boleh poligami ini bertentangan sama sekali nah disinilah ketidakjujuran para polemikus dengan menyebarkan sebuah kebodohan kebodohan itu itu yang sangat membuat saya tertawa kalau saya menyaksikan video-video mereka paman ALS saya bilang kenapa orang-orang ini memelihara sebuah kebodohan mungkin bahwa tidak demikian bahkan bertolak belakang jauh kalau kita bandingkan dengan Rasul Paulus itu sangat jauh bumi dan langit kalau kita bandingkan misalnya bahkan Rasul Paulus sudah sangat jelas mengatakan tadi oleh berogia kutip tadi terkutuklah mereka yang memberitakan Injil yang berbeda daripada Injil yang diberitakan oleh para Rasul kan begitu jadi sudah dinyatakan bahwa mereka mereka ini terkutuk oleh Rasul Paulus dan inilah mungkin yang membuat mereka menjadi malu kemudian mungkin menjadi rendah diri akhirnya karena frustasi mau tidak mau akhirnya harus menyerang dan karena frustasi dan sudah kepala basah tadi akhirnya itu tadi sesuatu yang mestinya secara akal sehat bisa dicerna dengan baik dan kemudian dipilah dan ini tetapi karena ada yang sedikit mendukung atau berpihak kepada mereka maka itulah yang diambil dan digembar-gemburkan diporbagandakan tanpa mereka sadari sebenarnya dibalik itu ada hal-hal yang justru malah menistakan apa yang mereka yakini dan imani artinya apa sebenarnya ibarat pepatah menupuk air di dulang terpercik muka sendiri dan inilah yang memang memang terjadi dan sangat sulit untuk dihilangkan karena apa ya itu tadi seperti yang kita lihat bahwa pengajaran-pengajaran Rasul Paulus kita berbicara tadi misalnya tentang hal-hal moral dan sebagainya itu itu justru menampar ataupun memberi ibarat kalau kita berbicara buruk rupa berjermin jerminnya harus dipecah nah itulah yang terjadi sehingga Rasul Paulus harus diserang Rasul Paulus harus dituding supaya apa wajah yang buruk itu tidak terpublikasikan dan dengan mereka menyerang otomatis berarti orang tidak akan melihat wajah yang buruk itu tetapi justru melihat kepada apa yang objek yang menjadi sasaran serang mereka nah seperti itu nah tetapi dengan kemajuan teknologi informasi dunia era digital sekarang ini kan orang tidak lagi mudah menerima atau menalam begitu saja mentah-mentah yang masih melakukan itu ya mereka apalagi polemikus atas ini yang masih hidup dalam zaman dimana asupan diberikan mereka telan begitu saja tanpa ada filter ataupun saringan nah itu dilakukan ya kemungkinan ya itu tadi Broge persoalan sudah terlanjur basah dan malu maka mau tidak mau ya gimana lagi begitu ataupun mereka menjadi tumpul dan tidak menyadari bahwa ini ada masalah dengan apa yang kami yakin dan kami imani karena apa kalau kita berbicara civil society yang normal itu hal-hal itu dari sisi moral itu susah untuk bisa diterima bahwa itu sesuatu yang lumrah dalam kehidupan sosial masyarakat terlebih lagi kalau kita bilang dalam konteks hari-hari ini misalnya tapi apa yang terjadi mereka harus menutupi semuanya itu membutakan hati dan pikiran mereka kemudian membangun benteng dan mulai menyerang secara membabi buta kepada dunia kekristianan misalnya dengan tujuan dan sasaran dan objek yang mereka serang itu hal-hal yang sama sekali diluar daripada apa yang diajarkan oleh Kristus ataupun yang diimani dan diyakini oleh kekristianan bagaimana mereka bisa menyerang LGBT misalnya mereka identikan LGBT dengan kekristianan ini kan konyol kemudian mereka menyerang kehidupan seksi bebas bahwa itulah itu kan konyol tidak ada ajaran itu tetapi kok itu mereka serang seolah-olah bahwa itu tidak terjadi dalam dunia mereka padahal kalau kita lihat ya itu terjadi juga kan begitu dalam dunia misalnya kita berbicara misalnya di Timur Tengah misalnya atau kita berbicara di Indonesia misalnya berbagai hal juga terjadi dan itu pun dilakukan oleh mereka misalnya dan sebagainya kan begitu artinya apa ini kan dengan menyerang dan kemudian mengangkat hal tersebut maka para pendengar mungkin generasi muda milenial apa generasi Z ini setelah mendengar itu kemudian dibangunlah pencitraan yang buruk terhadap pihak lain kan begitu nah tetapi saya yakin dengan era digital sekarang guard gate seperti ini generasi-generasi sekarang pun juga tidak tidak apa ya tidak bodoh dan dungu lagi untuk kemudian menelan mentah-mentah mereka akan menelusuri dan kemudian melakukan cross reference sendiri mereka sendiri akan membuka dan melihat apakah benar yang diajarkan seperti ini apakah benar itu yang diajarkan oleh agama lain apakah benar ini yang dilakukan oleh junjungan ataupun nabi kami misalnya semuanya itu kan mudah untuk ditelusuri dan ditelah nah dari sini akan dilihat bahwa sasaran ataupun skenario penyerangan mereka terhadap Rasul Paulus lebih banyak didominasi oleh kebencian karena Rasul Paulus justru membuka atau menelanjangi wajah topeng mereka itu seperti apa sih topeng wajah yang sesungguhnya daripada ajaran mereka dibandingkan dengan ajaran Rasul Paulus itulah makanya kebencian dan emosional terhadap Rasul Paulus sedemikian besar dan juga dengan harapan bahwa jika menyerang Rasul Paulus dengan demikian juga bisa meruntuhkan kekristianan nah tetapi apa yang mereka lakukan tidak kelebih daripada membohongi diri sendiri sebenarnya Bro Gia sementara saya tanggapi ya Pak Man jadi begini saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Man begini mereka ini menyerang kekristianan dari beberapa sudut begini misalnya mereka menyerang Rasul Paulus dan sudah jelas Rasul Paulus sangat menekankan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ketika malaikat Tuhan datang kepada Bunda Maria dengan mengatakan bahwa kedatangan kristus itu adalah untuk menebus umatnya dari dosa mereka ini kita pegang ini pernyataan malaikat yang datang kepada Bunda Maria yang mengatakan sebab kedatangan kristus itu adalah untuk menebus umatnya dari dosa mereka nah di dalam surat-surat pastoral Paulus itu hampir semua surat Rasul Paulus itu selalu menyinggung tentang penebusan ya penebusan kristus melalui jalan salib dan tentu saja ini sangat bertentangan dengan kitab suci saudara kita ini dimana di dalam kitab suci mereka bertentangan bukan hanya dengan kitab suci yang kita punya melainkan bertentangan dengan sejarah dimana Flavius Josephus Cornelius Tacitus Lucianus dari Samosata Marbar Sarapion dimana mereka sejarawan pada abad pertama yang menyatakan secara lugas mengenai kebenaran penyaliban kristus tanpa menggunakan kitab suci kita pun itu terbukti penyaliban kristus itu benar-benar terjadi dan kalau kita mengacu kepada sejarah sejarah abad pertama yang saya sebutkan namanya tadi Flavius Josephus Cornelius Tacitus Lucianus dari Samosata dan juga Marbar Sarapion yang menulis tentang penyaliban kristus pada abad pertama secara historikal bisa dibuktikan kebenarannya dibandingkan dengan kemudian ada pengajaran-pengajaran yang muncul pada abad ketiga keempat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh nah ini juga kenapa banyak orang yang memberikan argumentasi konyol dan argumentasi yang tidak intelektual menyerang Rasul Paulus karena apa Rasul Paulus selalu mengonfirmasi tentang penebusan yang dibawa oleh kristus melalui wafatnya di salib dan penebusan kristus ini bukan karangan Rasul Paulus sebab ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria mengatakan bahwa kehadiran kristus itu adalah untuk menebus umatnya dari dosa mereka ini yang selalu dibantah oleh para polemikus karena apa karena ini bukan hanya saja bertentangan dengan kitab suci mereka tetapi justru secara historis kalau kita mau jujur itu benar-benar membantah dan benar-benar menguliti keimanan yang mereka imani makanya memang salah satu cara yang harus dilakukan adalah menyerang Rasul Paulus itu cara mereka karena memang kalau tidak menyerang Rasul Paulus terkait moral misalnya terkait kehidupan perkawinan misalnya terkait historisitas penyaliban Yesus misalnya konfirmasi Rasul Paulus itu sangat sangat lugas dan bisa dibuktikan secara historis anggaplah misalnya kitab suci ini kita tidak pakai untuk membuktikan penyaliban Yesus mari kita pakai sejarah abad pertama itu sudah menunjukkan sekarang kalau kita melihat keyakinan dari orang-orang lain itu sama sekali secara historis pun misalnya kita pertanyakan ya Bapak Ibu ya kita pertanyakan misalnya Bapak Ibu pasti pernah menonton film yang dikeluarkan di Iran yang merupakan tandingan terhadap film The Passion of Christ nah mereka membuat cerita sebagaimana tertulis dalam kitab suci saudara kita itu sekarang pertanyaannya begini bisa enggak mereka buktikan tempat kejadian dimana muka Isa itu berubah kan itu kan digambarkan di dalam sebuah gua ya Bapak Ibu mari kita sekarang berbicara mengenai fakta sejarah kan itu diceritakan dalam film yang merupakan tandingan The Passion of Christ itu terjadi di dalam sebuah gua dimana Judas Iskariot berubah rupanya menjadi rupa Isa sekarang pertanyaannya orang-orang yang membuat film itu bisa enggak menunjukkan kepada kita itu dimana gua itu berada bisa enggak enggak mungkin karena itu hanya khayalan halusinasi enggak mungkin bisa mereka tunjukkan tetapi kalau seandainya orang bertanya pada kita eh kamu orang Kristen semua tolong tunjukkan kepada kami dimana terjadi penyaliban Yesus kita bisa buktikan Bapak Ibu mari datang ke Bukit Golgota atau misalnya dimana orang Kristen bisa membuktikan bahwa Yesus pernah lahir di dunia ini ayo kita datang ke Bethlehem tapi sekarang kita balik pertanyaan yang sama bisa enggak pembuat film tandingan dari The Passion of Christ yang mengatakan rupa dari Isa itu diserupakan bisa enggak dia menunjukkan dimana gua yang dikatakan itu tempat berubahnya wujud Isa menjadi rupa Judas Iskariot bisa enggak mereka secara historis menunjukkannya saya yakin seribu persen tidak bisa saya yakin bahkan dua ribu persen enggak bisa mereka tunjukkan karena apa Bapak Ibu memang ada banyak halusinasi yang yang memang di dalam film yang dibuat di Iran itu Iran dan Irak itu sebagai tandingan The Passion of Christ itu adalah bohong dan itu inspirasinya dari mana dari Gnostisisme dari keyakinan kaum Gnostisisme yang merupakan heresi pada pertengahan abad kedua inilah kelucuan-kelucuan yang sering mereka tutupi ya sehingga ya dengan cara pokoknya hina terus itu Rasul Paulus bahkan ada ngata-ngatain Rasul Paulus botak Rasul Paulus Rasul palsu Rasul Paulus memalsukan Injil dan lain sebagainya meskipun contohnya begini mereka mengatakan Injil sudah dipalsukan sekarang pertanyaannya mengapa sekarang ini mereka sibuk mencari nubuatan di dalam Injil yang katanya sudah dipalsukan Bapak Ibu mengapa sekolah-sekolah mereka sibuk seperti Zakir Naik seperti Menahem Ali seperti Kain Nama itu sibuk nyari-nyari mana nubuat Nabinya di dalam Injil yang dipalsukan apakah itu tidak seperti anjing kembali ke mutahnya coba Anda bayangkan itu ini lucu sekali ya mereka mengatakan sudah dipalsukan sekarang pertanyaan secara ilmiah mereka bisa tunjukkan manuskrip yang asli dari Injil Isa bisa nggak mereka tunjukkan seperti manuskrip Injil yang kita punya di vatikan sekitar 5.000 dan terjemahan dalam bahasa lain sekitar 20.000 manuskrip bisa nggak mereka tunjukkan Injil dari Isa yang mereka katakan itu no nggak bisa ini yang selalu ditutupi Bapak Ibu ini yang selalu ditutupi nggak ada manuskripnya manuskrip tertua kitab mereka sendiri saja mungkin Paman Ivan nanti menyinggung yang tersimpan di London itu London atau mana itu ya itu tahunnya juga nggak sampai abad ke-6 nah sekarang mereka bisa buktikan nggak mana Injil asli Isa pasti mereka mengambil Injil palsu Barnabas sementara itu sudah diselidiki kebohongannya dan bahkan isi dari Injil palsu itu bertentangan dengan kitab suci mereka sendiri tadi saya menyinggung terkait poligami Injil palsu Barnabas mengatakan nggak boleh poligami terkait berapa langit ada tujuh langit dalam keyakinan saudara kita sedangkan Injil palsu Barnabas mengatakan ada sembilan langit lalu sekarang yang kamu aku yang mana Injil palsu Barnabas atau kitab suci mu kitab suci mu mengatakan almasih itu adalah Isa nah Injil Barnabas mengatakan almasih itu adalah junjungan mu nah sekarang yang mana almasih menurut kitab suci mu ini kelucuan kelucuan yang selalu mereka tutupi dengan cara menghina Rasul Paulus mungkin Paman Ivan bisa memberi komentar silahkan Paman ya beberapa waktu yang lalu kan pernah ada wawancara antara Muhammad Hijab dan Bart Erham dan menurut Bar Erham pada waktu itu rupanya mungkin Muhammad Hijab berharap dia bisa mendapat dukungan tapi Barhal mengatakan demikian kurang lebih secara bebas bisa diartikan demikian Barham mengatakan bahwa fakta realita dari perjanjian baru ataupun apa yang tertulis dalam perjanjian baru yang tidak bisa diragukan lagi fakta realitanya adalah penyaripan Yesus Kristus itu yang dikatakan Barheram makanya si Muhammad Hijab merasa kecewa karena sepertinya tidak didukung oleh Barheram padahal dia menjadi tokoh yang sangat dipuja-puji karena juga merupakan bagian daripada Yesus Seminar yang kemudian belakangan ini mereka sementara lagi gencar-gencarnya mempropagandakan The Five Gospel artinya Injil yang kelima dimana Injil kelima itu kan merupakan rangkuman daripada keempat Injil mereka rekonstruksi kembali kemudian mereka mengambil yang kita kenal dengan istilah The Red Letters jadi yang dianalisa oleh para sekolah Yesus Seminar untuk kemudian membuat suatu kitab baru yang memang berisikan apa yang mereka analisa bahwa itu perkataan-perkataan daripada Yesus Kristus tetapi tetap saja sumbernya dari empat Injil itu jadi empat Injil itu dikumpul jadi satu untuk jadi satu Injil baru yang disebut sebagai The Five Gospel dan diantaranya kan termasuk para pakarnya termasuk juga Barthaya Ramini sendiri tetapi dalam wawancara tersebut justru Bahal mengatakan bahwa fakta yang tidak bisa dipungkiri dan memperapakan suatu realita yang pasti yang sudah pasti adalah penyelipan Yesus Kristus dan itu justru malah menampar apa yang dimani oleh Polemikus Haters menjadi menarik tadi yang dikatakan Brogea bahwa kitab Injil yang diberikan kepada Isa kemarin kan kita sudah bahas itu karena kita berbicara tentang Isa yang masih baik kemudian diberikan kitab Injil nah dari situ kita bisa menganalisa ataupun menalarnya secara logis bahwa otomatis isi daripada kitab Injil itu tentunya tidak berisi tentang Isa itu sendiri karena Pak Isanya masih baik kitabnya sudah jadi kitab Injilnya sudah jadi Isanya masih baik otomatis berarti isi kitab itu bukanlah berisi tentang apa yang Isa ngomong apa yang kehidupan Isa ataupun apa yang Isa ajarkan itu tentunya tidak ada secara logis kita kan berpikir seperti itu karena apa kitab sudah jadi bayinya masih baik orangnya masih baik otomatis berarti isi kitab itu tidak mungkin menceritakan perjalanan hidup Isa ke depan kan logisnya begitu nah otomatis apa maka kita bertanya-tanya isi kitab ini seperti apa nah yang unik dan anehnya yang bisa dijadikan sebagai bukti ataupun pendekatannya seperti tadi Brogya katakan misalnya Injil bernapas misalnya kitab yang sudah dikutuk ataupun dinatakan heresi itu dijadikan sebagai referensi dan di dalam kitab itu sendiri justru malah menistakan ataupun menolak poin-poin ajaran yang juga ada dalam kitab suci mereka ini kan menurut saya suatu ya tadi Brogya katakan lucu-lucu kekonyolan sebenarnya artinya apa dasar mereka mulai dikatakan berdiri dalam ruang yang hampa begitu artinya tidak berpijak pada sesuatu yang realitis realitas tetapi berpijak kepada hal-hal yang apa ya yang dikatakan tadi apokrit dan sebagainya dan kita temui juga beberapa kisah yang cukup paralel nah sementara kemarin kan kita sudah sempat lihat juga waktu di youtube bagaimana kodifikasi Al-Quran yang dikatakan oleh Prof. Munim Siri kan bahkan di jaman Abdul Malik bin Arfan itu saja masih terjadi editing editing processing terhadap naskah-naskah itu terhadap materi-materi itu materi-materi Al-Quran bagaimana bisa dikatakan ini dan secara realita dan fakta sukses kodifikasi itu baru terjadi di 1924 di Mesir yang kemudian dibiayai secara masif oleh Arab Saudi dan akhirnya sekarang banyak beredar digudakan hampir semua umat muslim di dunia kan seperti itu artinya apa bahwa butuh ribuan tahun untuk kemudian sampai pada 1924 dari abad kesekian itu nah yang uniknya bahwa kita temui semua kisah-kisah paralelitas itu dalam kitab suci itu ternyata paralel dengan kitab-kitab injil yang dikatakan tadi sebagai apokrip dan heresi bidah itu seperti misalnya injil Thomas misalnya kanak-kanak kesi misalnya evangelium Jacobus misalnya ataupun mungkin juga ada injil basilides misalnya karena berbicara tentang penyerupan misalnya dan banyak sekali yang paralel disitu artinya apa kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan Rasul Paulus maka Rasul Paulus mengatakan terkutuklah mereka yang mengajarkan injil yang berbeda daripada injil yang diajarkan oleh para rasul nah inilah mau tidak mau terpaksa harus menyerang Rasul Paulus karena apa itu tadi ibaratnya begini Brogea Brogea dibukakan aib ini ataupun diperlihatkan kesalahan nah kan tidak terima ini tidak terima karena sudah apa ya nah akhirnya mau tidak mau yang sudah ini maka akhirnya menyerangkan orang lain begitu jadi pada posisinya psikologinya seperti itu nah dalam konteks inilah makanya tidak heran jika kemudian Rasul Paulus menjadi sasaran dan kemudian dituding dan kemudian dicoba untuk dilakukan pembunuhan karakter dan sebagainya dilakukan pembusukan misalnya terhadap Rasul Paulus ini karena apa karena itulah yang bisa mereka lakukan karena apa karena mereka menyadari benar bahwa fakta sejarah tidak berpihak terhadap mereka dalam konteks hal-hal yang sebagaimana tertulis yang bisa diverifikasi oleh bukti-bukti manuskrip dan sebagainya dan itu pun kita belum berbicara tentang yang tadi disinggung oleh Brogia misalnya inskripsi yang beberapa lembar yang kemudian sementara ada di London Inggris misalnya dan itu kan menjadi sesuatu hal yang memang sangat apa ya Brogia pada waktu itu di abad ke-7 abad ke-8 ataupun abad ke-6 dunia kan sudah sedemikian apa ya sedemikian tidak lagi primitif kan Brogia bayangkan saja kok bisanya manuskrip Alkitab itu bisa disimpan dari yang abad ke-3 ke-4 tulisan-tulisan santu Ignatius santu Clemens yang berada pada abad pertama ataupun tulisan-tulisan para bapak gereja di abad ke-2 ke-3 dan sebagainya atau masih bisa terlestarikan fragment-fragment juga masih bisa terlestarikan kok anehnya itu di abad ke-6 ke-7 ke-8 kita tidak bisa temukan sih manuskrip peninggalan itu itu kan menjadi aneh nah sebagaimana juga kita ketahui ya seperti misalnya bagaimana penggalian ataupun ekskavasi di Mekah untuk kemudian dicarikan bahwa kota ini mungkin punya peninggalan sejarah sosial ataupun society civil society ternyata kan tidak ada juga artinya sesuatu yang berdiri di landasan yang memang tidak memiliki pijakan sejarah yang bisa dibuktikan nah inilah yang mau tidak mau mereka pasti berupaya keras tetapi ada beberapa sekolar juga yang sudah mulai menyadari dan mereka pun bagaimana mulai mengadopsi apa yang juga di berlaku ataupun yang dilakukan biasanya dalam dunia kekristianan karena apa karena itu tadi mereka sudah melihat fakta sejarah realitanya dan mereka tidak bisa lagi bertahan dalam kebohongan itu mereka mau tidak mau dalam kejujuran akademis mengatakan hal apa adanya contohnya seperti yang tadi kita singgung tentang prof modem siri itu misalnya sementara demikian bro ya kita kedatangan tamu ini paman ALS silahkan Pak Selamat malam Pak Selamat malam bro ya saya cuma mau mendengarkan iya karena kebetulan saya katolik juga ini iya mungkin mungkin pertanyaan kepada Pak ALS ini nanti Pak ada pertanyaan juga supaya kita mengelapkan tapi boleh juga mengatakan silahkan silahkan saya mau bertanya tentang ini aja bro ya saya belum mengerti tentang ini bro ya api pencucian itu apa pro apa sih namanya ya purgatorium purgatorium iya bisakah dijelaskan itu bro ya ya mungkin nanti kita akan tanggapi saya tanggapi dulu ya seperti ini keyakinan tentang purgatorium atau sebenarnya terjemahan yang pas itu adalah pemurnian ya karena dari tata purgatorium tapi karena sudah terlanjur dalam kosa kata bahasa Indonesia disebut sebagai api pencucian maka memakai istilah api pencucian ya pemurnian ya nah kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama memang ada beberapa tempat bagi orang yang sudah meninggal dunia ada istilah seol atau dunia orang mati ada istilah neraka atau tempat kematian sukal ada istilah surga dan ada istilah juga yang disebut sebagai kirdawi nah sebenarnya keyakinan gereja katolik yang terkait dengan purgatorium ini berkaitan dengan keimanan gereja katolik yang tidak terlepas juga dari pengajaran yang ada dalam perjanjian lama karena dalam perjanjian lama itu tidak semuanya hilang ketika kedatangan kristus sehingga nanti kristus mengatakan aku datang bukan untuk menyadakan hukum taurat melainkan untuk menggenapinya nah jadi ada perjanjian lama yang dalam gereja katolik pengajaran itu diyakini atau dipegang teguh kemudian diberikan nama baru di dalam perjanjian baru nah kita masuk ke perjanjian baru istilah-istilah tadi firdaus neraka surga itu masih ada nah namun ada sebuah nama yang kemudian digunakan untuk menyebut suatu tempat dimana tempat itu bukan surga dan bukan neraka seperti dalam perjanjian lama tadi ada istilah seol ada istilah surga ada istilah atau nama ada neraka oke sekarang kita masuk kepada perjanjian baru di dalam perjanjian baru kita meyakini bahwa Yesus ya penebusan yang dilakukan Yesus itu bukan berarti bahwa dosa yang belum kita lakukan di masa mendatang itu ditebus ya ini ada juga orang yang salah paham mengenai ini seolah-olah Yesus itu menebus dosa yang belum kita lakukan padahal yang ditebus oleh Tuhan Yesus adalah dosa asal dan dosa sebelum kita mengenal kebenaran oke itu yang ditebus sehingga nanti ketika kita sudah dibapis ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus kita mempunyai kewajiban untuk berbuah yang banyak dan yang tidak berbuah maka tempatnya tentu tidak di tempat yang baik pasti di tempat yang tidak baik namun ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa dosa manusia itu dibedakan menjadi kurang lebih adalah dua yaitu ada mortal sins dan ada venial sins Tuhan Yesus mengatakan orang yang menghujat roh kudus berdosa mortal sins mortal sins maksudnya adalah dosa yang tidak bisa diampuni sementara ada dosa venial sehingga kalau kita buka misalnya di dalam Matius sebentar saya buka kepada kita di tangan saya ada kitab suci misalnya saya agak pasal-pasalnya kadang-kadang saya hafal dan kemudian rupa tetapi nanti kurang lebih kata-katanya begini sebentar ya saya coba cek siapa benar apa yang saya ingat ini untuk kita bisa oke oke kurang lebih kalimatnya begini ada dosa yang bisa diampuni ya di dunia ini dan di dunia yang akan datang dan ada dosa yang tidak bisa diampuni baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang nah begini tadi dosa itu kan terbagi dua ada dosa yang tidak bisa diampuni ada dosa yang bisa diampuni sesuai dengan pernyataan dari Kristus bagi orang Katolik perkataan Tuhan Yesus tadi yang mengatakan ada dosa yang bisa diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang dan ada dosa yang tak bisa diampuni baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang maka gereja Katolik menyatakan bahwa kalau di tempat itu ada pengampunan maka itu pasti bukan di neraka karena di neraka tidak ada satu dosa yang diampuni dan sudah pasti itu bukan di surga karena tidak ada dosa yang perlu diampuni di surga pasti orang-orang yang benar yang ada di surga itu maka yang sudah 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 hanya seperti pernyataan dalam kitab wahyu bahwa tidak tidak ada satu iotapun sesuatu yang najis yang masuk ke dalam surga maka maka dosa dosa yang hanya berdosa ringan tadi atau kenial tadi itu bisa diampuni melalui pemurnian itu pemurnian ini bukan neraka bukan pula api neraka atau di pinggiran neraka bukan ini merupakan suatu tempat dimana kita memerlukan suatu waktu untuk memurnikan diri kita karena dosa ringan karena ketika kita meninggal misalnya kita belum sempat mengaku dosa kita sementara dosa itu dosa ringan misalnya begini dosa membicarakan sesama atau memfitnah sesama gitu ya lalu tiba-tiba kita meninggal dunia jika dosa itu digolongkan fenial maka kita masuk ke purgatorium karena kita belum sempat mengakukan dosa itu jadi orang yang meninggal dalam keadaan dosa penial atau dosa ringan itu bisa diampuni melalui tempat pemurnian itu tadi sudah pasti selamat sementara orang yang berdosa mortal berdosa berat seperti menghujat roh kudus dan lain sebagainya itu sudah pasti tidak ada lagi kesempatan sudah pasti masuk neraka nah itulah yang diakini oleh orang katolik maka orang yang meninggal dalam keadaan rahmat namun belum bersih sepenuhnya dari dosa fenial atau dosa ringan tadi maka mereka masuk ke dalam purgatorium itu dan itu kenapa kita selalu diminta di dalam gereja katolik mendoakan mereka karena apa mereka belum ada di surga dan juga belum di neraka mereka hanya memerlukan untuk dibersihkan supaya layak masuk surga lalu mungkin ada yang bertanya lah katanya kan sudah ditembus oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya hey jangan salah itu pemahaman yang keliru yang ditembus oleh Yesus itu adalah dosa asal dan dosa sebelum kita mengenal kebenaran makanya Ibrani 10 mengatakan ayat 26 apabila kita terus berbuat dosa setelah mengenal kebenaran maka kita harus melalui penghakiman terakhir yang kita bisa cek di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 berbicara tentang penghakiman terakhir begitu penjelasan dari saya kurang lebih Pak Liu silakan Pak mungkin ada tambahan dari ALS silakan Pak terlengaran ya ya sangat jelas ya tadi sempat terlempar oke jadi teknisnya mungkin begini secara singkat atau mungkin barangkali gampangnya yang bisa kita pahami begini pertama untuk menyatu dengan Kristus dalam hal ini kita katakan sebagai surga ya karena menyatu dengan Kristus ya sama saja dengan kita sudah bahagia dan sebagainya karena Kristus adalah kudus maka kita harus kudus juga dengan demikian bahasa sederhananya kalau kita mau masuk surga maka bersih dari segala-galanya entah bersih dari dosa maupun siksa dosa nah itu poin pertamanya artinya apa jika yang bersangkutan meninggal masih ada dosa dan dosanya ini adalah dosa yang tadi dikatakan berogia adalah dosa bukan dosa mortal maka yang bersangkutan tidak bisa masuk surga itu satu sudah pasti nah tetapi karena dia pengikut kristus dan tadi dikatakan bahwa dosanya bukan dosa mortal dan dia masih meninggal dalam rahmat ataupun masih meninggal dalam hubungan yang terjalin dengan gereja maka yang bersangkutan tidak langsung masuk surga tapi mampir dulu ke suatu tempat untuk dimurnikan itu kalau dia masih punya dosa entah mungkin beranggali sempat berbohong sebelum meninggal misalnya atau mungkin mencacimaki orang atau dalam pikirannya ada pikiran yang tidak benarkah dan sebagainya nah seperti itulah dosa-dosa yang seperti itu itu yang pertama yang kedua masih ada siksa dosa dalam arti kata bahwa dia harus menjalani pemurnian atas siksa dosanya karena kita ketahui dalam iman katolik pada waktu kita menerima sakramentobat maka yang kita lakukan adalah penitensi artinya kita menjalankan apa-apa yang diberikan oleh imam pada waktu kita pemanggung dosa untuk dikonversikan ataupun dijadikan sebagai semacam penitensi atau yang kita bahasa sederhananya mati raga ibaratnya melakukan sesuatu kalau kita bayangkan seperti kewajiban yang harus kita lakukan akibat dosa yang kita buat contoh sederhananya misalnya yang sering kita bisa bayangkan seseorang yang bersalah misalnya walaupun dia sudah dinyatakan ini tetapi dia masih harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan nah tanggung jawab itulah yang dikatakan sebagai siksa dosa jadi walaupun setelah pengakuan dosa dan kemudian dosanya sudah diampuni oleh sakramentobat tersebut tetapi dia masih harus menjalankan penitensi nah penitensi itulah adalah membebaskan daripada siksa dosa ataupun kewajiban tanggung jawab atas apa yang sudah dia akui sebagai dosanya itu artinya apa pengakuan dia pada waktu mengaku dosa tidak serta-merta begitu dia sudah dinyatakan diampuni lantas kewajiban tidak ada bagi dia karena dosa yang dilakukan tidak seperti itu karena dosa yang dilakukan punya efek dan dia punya kewajiban itu yang dalam bahasa teologinya dikatakan sebagai siksa dosa jadi mereka yang nanti masuk ke purgatory itu mereka yang masih ada siksa dosa yang belum dia selesaikan di dunia semasa hidupnya tapi keburu meninggal atau ada dosa yang belum sempat dia akuip keburu meninggal jadi belum sempat dia terima sakramen tomat ataupun belum sempat dia terima misalnya sakramen minyak suci misalnya belum sempat mengaku dosa sudah keburu meninggal nah tetapi dalam hidupnya dia tidak pernah melakukan katakan yang dosa mortal tadi nah kalau dosa mortal maka tidak ada cerita meninggal selesai langsung akhirnya masuk neraka karena dalam konteks katolik kita hanya kita mengenali yang namanya ada pengadilan pribadi itu begitu kita meninggal dan kemudian pengadilan akhir yang tadi dikatakan oleh purgatory dan purgatory adalah tempat atau kondisi dimana seseorang dimurnikan ada atas dua hal tadi dosa venial dan siksa dosa nah siksa dosa ini itulah yang bisa dimurnikan ataupun dianulasi dengan yang kita kenal dengan istilah indulgensi nah indulgensi itulah yang berdaya guna untuk menghilangkan ataupun menganulasi siksa dosa tadi dengan catatan tadi dia sudah mengaku dosa atas dosa tersebut jadi indulgensi tidak berdaya guna untuk dosa yang belum dia terima sakramennya indulgensi hanya berguna bagi mereka yang sudah mengaku dosa tetapi belum tuntas menjalankan ataupun menyelesaikan kewajiban yang kita kenal dengan istilah siksa dosa tadi itu pada zaman katakan abad-abad pertengahan dan sebelumnya orang melakukan penitensi ataupun yang dikatakan siksa dosa tadi itu biasanya itu contoh sederhana itu mereka setiap hari begitu selesai bekerja mereka datang di depan kerja berlutut sekian jam tertentu itu merupakan bagian dari penitensinya ataupun dia melakukan apa saja yang dituntut untuk penitensi nah itulah mengapa biasanya orang-orang yang kita berbicara praktek itu pada zaman-zaman itu ada orang-orang tua yang memang mengaku dosa dan harus menjalankan model seperti itu tapi karena fisiknya tidak mendukung sementara itulah yang dipraktikan ataupun itulah yang menjadi bagian daripada praktek gereja diantaranya seperti yang tadi saya singgung bahwa pada jam-jam tertentu setiap hari orang datang untuk kemudian berlutut di depan gereja dan itu dilakukan bukan sehari dua hari seminggu dua minggu tidak bahkan ada yang dilakukan itu terus menerus pada jam-jam tertentu setiap hari ataupun setiap hari-hari tertentu dilakukan bahkan sampai lima sampai tujuh tahun itu harus dilakukan terus menerus nah bisa dibayangkan bagi mereka yang orang-orang tua dan tidak mampu nah itu biasanya yang menggantikan mereka itu adalah para-para imam ataupun para-para diakin yang memang membantu mereka untuk menggantikan mereka melakukan silih dosa tadi itu nah itulah indulgensi dalam konteks seperti itu jadi indulgensi maksudnya adalah rahmat yang diberikan ataupun yang dibagikan kepada umat oleh gereja bagi mereka yang tidak tuntas menyelesaikan siksa dosanya selama masih di dunia dan mereka masuk di purgatori dengan siksa dosa tadi karena sebelum meninggal sudah sempat terima sakramen taubat dengan demikian belum sempat menjalani siksa dosa ataupun penitensi maka dia masuk purgatori dan disitu dia membutuhkan indulgensi dan indulgensi itulah oleh gereja ataupun umat atau mungkin keluarga mereka bisa memohonkan itu dan bagi mereka yang di purgatori dan belum sempat mengaku dosa pada waktu meninggal artinya dia meninggal masih terbebani ataupun masih membawa dosa venial tadi nah untuk mereka ini makanya gereja secara rutin menyisikan waktu atau mendedikasikan waktu-waktu tertentu yang kita kenal dengan istilah misa arwah itu nah misa arwah itu adalah misa yang memang dikhususkan ataupun ekarisi yang dikhususkan ataupun misa yang dikhususkan untuk jiwa-jiwa yang ada di purgatori dan mereka masih memiliki dosa pada waktu mereka meninggal nah jadi konteksnya seperti itu purgatori tetapi mereka yang masuk purgatori cepat atau lambat sudah pasti masuk surga itu intinya begitu nah pertanyaannya adalah apakah konsep purgatori ini sering dituding bahwa lokan kristus sudah ini berarti sepertinya ada saingan tidak demikian justru karena konsep purgatori ini maka justru semakin mengimplementasikan kasih kristus ataupun kehendak Allah itu agar semua orang boleh selamat kita bisa bayangkan bahwa sangat sulit seseorang yang meninggal tidak tanpa dosa itu sangat sulit sekali kenapa detik-detik terakhir seseorang bisa saja punya pikiran yang aneh-aneh kristus mengatakan dengan pikiran saja kalau kita mengambil contoh tentang bersina melalui pikiran saja anda sudah bersina artinya apa dengan pikiran kita sudah bisa berdosa ataupun dengan melihat juga bisa timbul berdosa dalam hati artinya bahwa sangat mudah untuk seseorang ataupun kalau kita berbicara kemungkinan orang untuk meninggal dengan ada dosa itu sangat besar sekali begitu entah dosa sekecil apapun syukur kalau sebelum dia meninggal ataupun masih dalam keadaan sakit dia sudah menerima sakramen minyak suci dan dia sudah menerima sakramen tobat dan kemudian selama sisa waktu itu dia tetap itu otomatis dengan demikian kan berarti dosanya sudah diampuni pada waktu itu yang belum dia jalankan hanya siksa dosa jadi dia masuk purgatory hanya untuk supaya siksa dosanya itu diulihkan dimurnikan disitu nah mereka yang masuk masih membawa dosa nah otomatis itulah kemurahan Tuhan untuk menyediakan suatu keadaan ataupun suatu tempat dimana mereka yang mengimani Kristus yang dibaptis dalam dan masuk bagian daripada tubuh Kristus tentunya dengan ada purgatory mereka tetap masih punya peluang kesempatan untuk menyatu ataupun masuk surga kalau tanpa purgatory maka kita bisa bayangkan mereka yang meninggal masih punya masih ada siksa dosanya atau bahkan masih punya dosa kecil sudah pasti akan berakhir ke neraka karena tidak mungkin masuk surga dengan ada dosa sekecil apapun ataupun masih ada punya cacat karena kita ketahui bahwa masuk surga harus tak bercacat sebagaimana Kristus adalah tak bercacat murni nah kondisi inilah yang dengan demikian purgatory menjadi sangat memenuhi daripada karya keselamatan itu sendiri nah sementara begitu ya ya makasih Pak Pak Broge sama Pak siapa ya tadi Pak LS Pak LS ya iya saya sangat membantu nih karena saya orang awam orang jarang ke gereja Pak Gia bro Gia saya katolik KTP mungkin jarang ke gereja itu lima perintah gereja itu tapi saya mau bertanya lagi nih oh ya contoh contoh apa namanya dosa mortal itu gimana penghujat yang bagaimana itu yang dosa berat sebenarnya contohnya contoh sederhana yang bisa kita berikan misalnya membunuh itu sudah pasti dosa mortal membunuh karena kita menghilangkan nyawa kita mengambil peran daripada ataupun hak daripada Allah itu sendiri kan menghilangkan nyawa ataupun membunuh nah itu contoh misalnya nah tetapi selain itu juga ini pendapat saya dan tentu jika ajaran gereja mengatakan salah maka dengan demikian saya menarik pendapat saya tetapi karena dalam Alkitab kita sering melihat persinahan itu menjadi contoh sebagai banyak kan kita temui di Alkitab apalagi perjanjian lama kan dosa persinahan persinahan yang kemudian diangkat dalam hubungan antara Allah dan umat Israel itu kan sering ditekankan dengan demikian ya dosa persinahan itu menurut saya juga bagian daripada mortal itu karena kita ketahui bahwa Kristus sendiri mengatakan pada mulanya kan tidak demikian apa yang dipersatukan jangan diceraikan atau dikatakan bahwa hidup dalam kekudusan itu kan bagian daripada itu itu menurut saya persinahan juga bagian daripada yang dikatakan dosa mortal itu nah disamping itu juga ya menolak karya keselamatan Kristus atau menolak roh kudus yang dikatakan menghina roh kudus kan ataupun menghujat roh kudus mengatakan bahwa Kristus tidak datang ataupun sebagai manusia itu juga bagian daripada menolak roh kudus ataupun mengatakan bahwa penyalipan tidak terjadi itu menolak karya roh kudus itu namanya menghujat roh kudus kurang lebih seperti itu gambaran-gambarannya oh iya iya beri ada tambahan ilmu lagi ini pak dari Brogea sama Pak LS ini mungkin saya tambahkan sedikit ya dosa mortal ini kan artinya dosa yang tidak bisa diampuni tidak bisa diampuni salah satu contoh tadi itu menghujat roh kudus menghujat roh kudus ini otomatis dengan menolak Yesus menolak keselamatan yang datang melalui gereja yang didirikan kristus itu juga adalah salah satu dari mortal sins atau dosa yang tidak bisa diampuni karena itu sama sekali bertentangan dengan tujuan kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia sementara manusia itu sendiri menolak dan ini persis seperti yang dikatakan pada Injil Yohanes 1 ayat 19 20 dan seterusnya dia datang kepada kepunyaannya sendiri tetapi orang-orang kepunyaannya itu justru tidak menyambutnya atau tidak menerimanya nah ini jelas-jelas sangat bertentangan gitu ya nah sebenarnya yang menolak tentang adanya pemurnian ini ini sebenarnya hanya orang-orang yang kemudian berpikir bahwa penebusan Yesus itu juga sudah menebus dosa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang ini yang bahaya sebenarnya karena seolah-olah yaudah kamu bebas aja berbuat apa setelah juga sudah ditebus gitu nah ini adalah pemikiran yang keliru dari pemahaman tentang penebusan Tuhan Yesus ini juga yang kemudian membuat pengajaran-pengajaran itu jadi keliru jadinya gitu jadi di dalam gereja katolik itu sangat-sangat jelas batasnya yang mana pengajaran yang mana gitu jadi tidak ada penebusan Yesus itu maksudnya sudah menegus dosa yang akan kita lakukan contohnya begini kalau nanti dua hari ke depan saya mencuri itu diartikan sudah ditebus gitu maksudnya nah padahal ini keliru pemahaman seperti ini gitu jadi yang ditebus adalah dosa asal yang diwariskan oleh Adam dan Awak dan kemudian dosa sebelum kita mengenal Kristus gitu ya jadi banyak sekali kekeliruan yang terjadi karena pemahaman juga yang menyimpang seperti itu dan itu nah kemudian dosa mortal ini memang di dalam gereja katolik ya terkait dengan sepuluh perintah Allah sebenarnya yang disinggung oleh Paman Naeles tadi gitu ya tetapi meskipun demikian di dalam gereja kita ya ya mungkin saja ada yang pernah melakukan pembunuhan atau bagaimana ya tapi memang di dalam gereja kita tersedia atau diberikan kesempatan memang kepada orang yang melakukan suatu tindakan yang ya kita tidak harapkan lah orang melakukan dosa mortal itu jadi kita harapkan ya tetap kita apa ya hidup sebagaimana mestinya gitu ya sebagai orang yang telah ditebus itu kata Rasul Paulus ya hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan sebagai budak gitu ya nah misalnya ya orang ada yang melakukan pembunuhan misalnya ini dosa mortal memang tetapi gereja juga tidak menutup kesempatan untuk orang ini mengaku dosa misalnya dia di penjara kemudian di waktu mendatang dia tidak mati atau tidak meninggal di dalam penjara lalu dia kemudian keluar lalu dia meminta sakramen pengakuan dosa gereja tidak menutup pintu untuk itu tapi gereja menyerahkan kepada belas kasih Tuhan artinya begini belas kasih Tuhan itu melampaui batas-batas tertentu tetapi memang dalam keyakinan kita ya itu sudah pasti tempatnya neraka gitu tapi belas kasih Tuhan itu tidak ada yang bisa menakar istilahnya begitu artinya begini kita sebagai manusia juga tidak bisa membatasi Tuhan eh gak boleh Tuhan gini nah itu jadi ada suatu 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 pemahaman bahwa ya diberi kesempatan tetapi diserahkan kepada belas kasih Tuhan soal hal itu gitu nah begitu Pak Liu iya makasih banyak ini Brock ya sudah banyak ilmu ini tentang api pencucian kebetulan kebetulan juga saya ini udah ngantuk iya nanti kapan-kapan saya masuk ke rumah Pak Brogea lagi ini banyak hal yang saya mempertanyakan iya makasih banyak Brogea di Youtube juga di Youtube juga bisa kalau di lain waktu juga bisa di like di Youtube ganti-ganti ganti-gantian ini di TikTok di Youtube gitu seperti itu Pak iya di atas TikTok ini ada Youtube itu Youtube saya oh iya oke makasih banyak Brogea sampai LSU ya siap sudah ngantuk juga ini iya makasih banyak selamat malam salam 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 silahkan Pak baik ya paman Ivan atau paman ALS ini sedang mengalami gangguan sinyal oke saya siapa dulu yang sudah halo-halo ini halo juga abang Igor ya yang sudah hadir terima kasih jangan lupa di tap dan dibagikan live ini karena beberapa saat ke depan kita akan lanjutkan dulu ya mungkin paling lama sampai jam 11 oke baik baik sambil datangnya paman ALS yang sedang berjuang dengan sinyalnya silahkan paman ALS ya ini terlempar terlempar ini sih kenalnya stabil jadi memang tadi kita sudah bahas ya tentang purgatory secara ringkas dan memang untuk dosa-dosa yang venial yang ringan-ringan itu pada saat kita mengikuti Misa maka sebenarnya kita sudah melakukan juga pengakuan dosa disitu karena pada waktu kita ikut Misa kan kita melakukan pengakuan dosa pada waktu awal-awalnya saya mengaku kepada Allah dan kepada Allah sekalian ya kan bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan perbuatan dan kelalaian saya berdosa saya berdosa saya sungguh berdosa oleh sebab itu saya mau kepada Santa Peran Maria dan kepada para malikatan orang kudus supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita nah kan seperti itu itu pengakuan dosa dan itu untuk dosa-dosa venial dan ringan tadi pada waktu kita mengikuti Misa itu sudah dihapuskan nah tetapi kan persoalannya adalah mengenai siksa-siksa dosa karena biarpun bagaimana sekecil apapun dosa yang kita lakukan pastikan ada konsekuensinya dan konsekuensinya itu berpengaruh baik pada diri kita sendiri maupun pada lingkungan dan sesama kalau untuk diri kita sendiri kan mencederai roh kita artinya membuat kepekaan ataupun roh ataupun jiwa kita yang tadinya benar-benar bergantung dan berharap pada pernyataan roh kudus itu kan semakin lama semakin ditumpulkan kita yang tadinya sangat konsen dan komit dengan tanggapan itu dengan semakin banyak dosa-dosa kecil kita buat siksa-siksa dosa itu membuat kita semakin lambat ataupun semakin tumpul dalam merespon menanggapi rahmat karunia ataupun apa yang diberikan oleh Kristus itu itu siksa-dosa dia membuat kita ke arah sana yang pada dasarnya pada akhirnya nanti justru malah bisa menjauhkan kita dari gereja kalau tidak kita tuntaskan ataupun penitensinya itu nah sementara dosa-dosa kecil itu malah lebih cepat untuk bisa menghindarkan kita atau bahkan membuat keselamatan yang tadinya sudah kita peroleh bisa terancam ataupun bisa hilang karena kalau kita terus saja berkubang dalam dosa nah suatu saat bisa saja tanpa kita sedari kita terjebak ataupun kita melakukan dosa mortal yang akhirnya dengan demikian secara tidak langsung kita memutuskan hubungan dengan Kristus yang berdampak kepada keselamatan kita dan memang sebenarnya dengan adanya purgatory dan kemudian kaitannya dengan sakramentobat dan indulgensi ini menolak secara tidak langsung doktrin sekali selamat tetap selamat karena apa itu tadi jika anda tidak mengerjakan keselamatan dengan gentar dan takut maka bisa saja justru malah semakin keras kalau kita bahasakan tadi mengenai Rasul Paulus Rasul Paulus sendiri mengatakan saya sering melatih tubuh saya supaya jangan sampai setelah saya memberitakan ini justru malah saya dihakimi lebih keras kan seperti itu artinya bahwa memang mengikuti Kristus tidak hanya menerima sakramen pembaptisan tetapi bagaimana mengikuti dia memikul salib dan ikutlah dia nah itu kurang lebih gambarannya seperti itu nah kalau kita kembali lagi kepada topik kita hal-hal seperti inilah yang kemungkinan menurut saya menjadi bagian daripada penolakan para polemikus haters ataupun mereka yang menentang pengajaran Kristus tentang rahmat karunia ini karena apa karena mungkin saja mereka menganut ajaran bahwa perbuatan amal pahala sebagai timbangan yang kemudian mana beratnya yang lebih berat mana itulah yang akan membawa dia entah ke neraka atau ke sorga karena pakai amal timbangan mereka tidak membutuhkan rahmat karunia tidak membutuhkan penyelamat dari luar mereka mereka sendiri adalah penyelamat daripada diri sendiri diri sendiri mereka dengan mengumpulkan sebanyak mungkin pahala nah konsep penilaian mungkin barangkali juga membuat mereka menolak ataupun membuat menjadikan rasul paulus sebagai sasaran untuk melontarkan berbagai macam tudingan-tudingan itu termasuk diantaranya tentang konsep keselamatan dan juga termasuk juga tentang eskatologi dimana kedatangan kristus yang sangat kontras dengan kedatangan isa nantinya dimana kita ketahui kedatangan isa nantinya tujuannya kan bunuh babi patahkan palang salib kemudian menghilangkan jisya artinya kalau kita analisa secara sederhana sebenarnya tiga hal ini dengan kata lain kekristianan dihilangkan jadi tidak ada kekristianan karena kekristianan identik dengan salib dan hanya mereka yang non muslim yang akan dikenakan pajak jisya jadi jika pajak jisya dihapuskan berarti non muslim dengan demikian sudah tidak ada lagi yang ada berarti kan muslim saja semua tidak ada yang melakukan pajak jisya jika salib dipatahkan maka konsekuensinya tidak ada lagi orang kristian karena sudah tidak ada lagi simbol salib sebagai lambang kemenangan yang diajakkan oleh rasul paulus itu kan ataupun katakan misalnya babi dibunuh artinya kalau babi dibunuh kan konsekuensinya secara ya lucu-lucuannya ya tidak ada lagi mereka yang mengkonsumsi bagi babi kan begitu tetapi dua poin hal tersebut tentang palang mematakan salib dan menghilangkan jisya kan sasarannya bahwa tidak ada lagi non muslim pada waktu isa datang kedua kali artinya bisa saja non muslim sudah dibantai di perangus karena sudah dihilangkan kan begitu nah ini kan berbeda dengan pengajaran rasul paulus yang mengajarkan kedatangan kristus untuk mengadili ataupun kedatangan kristus yang kedua kalinya itu nah mungkin sementara begitu bro kita kembali ke topi kita mengenai rasul paulus yang selalu dihina dan selalu dipuding memalukan ajaran kekristianan seperti kita ketahui tadi bapak ibu saudara-saudara ibu kenapa hal-hal ini ada karena memang kita kembali kepada pemikiran sederhana jadi orang yang selalu menunjuk orang lain itu biasanya kalau dia tunjuk satu jari itu ada empat jari untuk dirinya biasanya orang-orang ini membuat sebuah polemik menuduh bahwa rasul paulus memalukan ajaran kekristianan nah sementara ketika kita misalnya mengkritisi tentang tuduhan-tuduhan mereka itu juga akan misalnya menyinggung kitab suci mereka itu akan terjadilah suatu gempar yang kemudian di plus 6-2 disilahkan sebagai penistaan agama sementara kekristianan dimista terus dengan cara menyampaikan informasi yang keliru tentang rasul paulus ya nah seperti apa yang disampaikan paman ifan tadi memang kalau kita lihat secara menyeluruh dalam surat-surat rasul paulus itu selalu selalu memberikan konfirmasi yang tidak kontradiktif terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang sering terjadi orang-orang yang membuat kontradiktif itu adalah biasanya mereka hanya memotong-motong ayat bahkan ada juga yang kemudian mengarang-arang mengganti-ganti isinya nanti di lain kesempatan mungkin kita bisa bahas itu nah ini adalah wujud dari dilakukan hal-hal ini wujud dari sebenarnya ketidakpercayaan diri terhadap apa yang diyakini paman ifan tadi mengatakan Yesus Kristus itu sudah pasti berbeda dengan Isa kenapa pasti berbeda kalau kita lihat secara eskatologis atau secara visi atau misi kedatangan mereka ke dunia ini itu sudah pasti beda kalau kita lihat misi kedatangan Kristus di dunia ini apa kita tahu bahwa visi misi kedatangan Kristus adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka dan ini juga disampaikan oleh malaikat Tuhan ketika datang kepada Bunda Maria sebab dengan itulah ia menebus dosa umatnya nah ini yang selalu dikonfirmasi dikonfirmasi kembali oleh Rasul Paulus dan juga tentang peristiwa penyaliban yang terjadi yang tentu saja peristiwa penyaliban ini sangat bertentangan dengan keimanan para polemikus karena apa para polemikus Yesus ini meyakini bahwa Yesus yang ada dalam konteks mereka atau yang mereka sebut sebagai Isa itu mereka meyakini tidak disalib hanya diubah rupanya saja dan justru ini yang menjadi blunder kenapa saya katakan menjadi blunder bagi mereka sebab sebelum adanya pernyataan di dalam kitab suci mereka sudah ada heresi-heresi atau pengajaran pengajaran sesat dalam kekristenan yang menyampaikan pernyataan yang sama misalnya saja di dalam keyakinan gnostisisme yang dibawa oleh basilides pada tahun 150 masehi disitu juga ada cerita diserupakan hanya saja di dalam pengajaran basilides itu lengkap siapa nama yang diserupakan basilides mengatakan yang diserupakan itu adalah Simon dari kirene sementara cerita-cerita selanjutnya tidak memuat siapa dan penyaliban kristus sesuai dengan sejarah yang ditulis Flavius Yosefus Cornelius Tacitus Lucianus dari Samosatal Marbar Sarapion itu mereka hidup pada abad pertama dan tidak jauh pada peristiwa kejadian penyaliban itu membuktikan dan memberi kesaksian dalam tulisan mereka bahwa Yesus benar-benar disalib anggaplah mereka menuduh kitab suci yang kita pakai itu adalah palsu sekarang kita pakai sejarah untuk membuktikan kepada mereka kira-kira mereka punya enggak sejarah yang lebih tua daripada sejarawan sekuler ini yang memberi kesaksian pasti tidak punya paling tua punya mereka paling abad ke-6 maka sebenarnya para polemikus itu ketika mereka menghina-hina Rasul Paulus sebenarnya mereka sedang melempar muka mereka sendiri seandainya di Indonesia ini kita bebas untuk berbicara mengenai atau kita mau mengkritisi secara ilmiah tulisan-tulisan itu saya yakin tidak butuh waktu lama untuk membongkar hal-hal itu karena apa tinggal kita periksa saja buku dari Santo Epifanius ada apa dengan buku Santo Epifanius Bapak Ibu ada kurang lebih ya 500 atau bahkan 1000 di dalam buku Epifanius yang menulis tentang ajaran atau kelompok komunitas bidat yang muncul di Zazirah Arab pada abad keempat itu bisa kita pelajari dan bisa kita gali itu dan bisa kita temukan itu yang serupa-serupa itu yang tercatat kemudian di dalam tulisan-tulisan yang kemudian kita temukan itu jadi ketika orang-orang ini mengina Rasul Paulus dan lain sebagainya ya tadi kita sudah membahas juga secara moral saja Rasul Paulus itu memberi contoh moral yang baik dalam suratnya kepada Timotius itu membahas terutama kepada umat Filipi itu membahas bagaimana seorang dikatakan menikah dan setia kepada satu orang istri bagaimana dia kaitkan dengan gereja Kristus sebagai mempelai itu moralitas moralitas Bapak Ibu sementara kalau Bapak Ibu membuka di Google ada beberapa hewan yang setia Bapak Ibu ada beberapa hewan yang setia kepada pasangannya ini moral perkawinan yang luar biasa yang diajarkan Rasul Paulus dan ini sebenarnya terinspirasi dari pengajaran Kristus yang kemudian di dalam surat pastoralnya dia berikan peneguhan kepada umat baiklah kita tidak berbicara tentang perkawinan manusia di dunia ini ada beberapa burung atau binatang yang setia kepada pasangannya Bapak Ibu maka sebenarnya kalau kita mau memperbandingkan mana yang lebih bermoral antara binatang yang setia kepada istrinya dalam tanda petik mana yang paling setia dengan atau mana yang paling bermoral dibandingkan dengan manusia itu kontes binatang itu nah sekarang bukan hanya mengenai soal moral yang dibicarakan juga oleh Rasul Paulus bahkan juga dia mengutuk pengajaran-pengajaran dari yang diambil dari injil-injil palsu injil-injil apokrif dia juga menyampaikan di dalam pengajarannya mengenai tanda kemenangan yaitu tanda salib yang selalu berkaitan dengan tadi yang diajarkan di sebelah sana bahwa kedatangan Isa itu mematahkan salib membunuh babi dan menghapus pajak kalau dia membunuh babi di dekat tempat saya Bapak Ibu saya suruh Isa membawa ke rumah saya karena kalau sudah dibunuh berarti kita tinggal panggang kan enak silakan paman Ailes ya bro jadi setelah tadi kita sudah melihat bahwa mengapa Rasul Paulus menjadi sasaran tudingan mereka kita sudah melihat bahwa poin pertamanya adalah bahwa Rasul Paulus bertobat setelah kenaikan krisis ke surga dengan demikian ini menjadi sasaran yang ngempuk bagi mereka yang berikutnya bahwa Rasul Paulus pernah ke tanah Arab dan bisa saja tudingan mereka atau sasaran mereka ini untuk menghilangkan jejak digital atau bukti sejarah dengan demikian mereka mau menolak itu dan yang ketiga bahwa Rasul Paulus diantaranya tadi kita sudah lihat bahwa selain daripada ajaran-ajarannya yang bertolak belakang dan bertentangan dengan apa yang diakini oleh Polemikus Haters juga di sisi lain adalah bahwa secara moral perubahan Rasul Paulus yang tadinya adalah penganiaya bahkan pembunuh ataupun yang menyiksa para pengikut Kristus setelah dia bertobat justru dia menjadi orang yang penuh kasih moral yang bertolak belakang dengan perjalanan spiritual daripada apa yang dijadikan panutan oleh para Polemikus Haters dengan demikian kita melihat bahwa memang ini adalah merupakan sasaran empuk Rasul Paulus bagi mereka untuk kemudian mereka jadikan sasaran dan menjadi kambing hitam untuk kemudian dilakukan pembusukan ataupun pembunuhan karakter tudingan-tudingan yang mereka kenakan kepada Rasul Paulus sudah kita bahas dan sebenarnya ada beberapa hal yang sangat telak oleh Rasul Paulus ajarkan dan itu benar-benar menohok dan sudah mengantisipasi akan kedatangan ataupun para pengajar dimana Rasul Paulus mengatakan bahwa terkutuklah mereka yang mengajarkan injil yang berbeda daripada apa yang diajarkan oleh para Rasul dan itu tentunya berlaku kutukan itu diberikan kepada mereka-mereka sang pengajar-pengajar itu dalam arti kata bahwa sebenarnya Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka yang mengajarkan injil-injil apokrip mengajarkan injil-injil lain itulah adalah orang yang dikutuk oleh Rasul Paulus dan ini saja mungkin membuat mereka menjadi malu membuat mereka sakit hati dan mungkin dendam jadi ini semakin membuat mereka mendudung Rasul Paulus semakin belum lagi kita melihat dari sisi moral realitas yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang sifat perkawinan yang monogami dan bagaimana hubungan sosieti dan sebagainya itu diajarkan oleh Rasul Paulus upaya untuk mengalihkan perhatian bahwa ternyata bayi Isa diberikan sebuah kitab injil nah sebuah kitab injil ini sudah pasti adalah injil yang berbeda karena apa kita ketahui bahwa injil yang dimaksudkan dalam perjanjian baru adalah diartikan sebagai kabar gembira dan injil itu sendiri adalah Kristus yang oleh Rasul Yohanes dalam tulisan 1 Yohanes mengatakan bahwa mereka mengabarkan ataupun menuliskan dia yang sudah ada sejak semula yang mereka dengar mereka sentuh dan mereka hidup bersama yaitu Kristus itulah injil yang mereka wartakan kepada dunia dan sudah pasti berbeda dengan kitab injil yang diberikan kepada Isa nah ini yang mau dikaburkan dan mau ditutup fakta realita bahwa ada kitab injil lain yang ternyata diberikan kepada Nabi Isa sehingga harus mereka menyerang Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sudah memasukkan injil nah itu kenapa karena mereka mau menutupi jejak bahwa ternyata ada kitab lain yang diberikan kepada bayi Isa waktu masih kecil isinya seperti apa tidak jelas dan tidak ketahui yang pasti isi daripada kitab injil yang diberikan kepada Nabi Isa sudah pasti bukanlah menceritakan tentang perjalanan hidup daripada Isa itu sendiri karena kitab itu sudah ada sudah final sudah diberikan kepada Isa waktu masih baik sudah pasti istinya tidak ada kaitan dengan kehidupan Isa itu sendiri nah kemudian tudingan mengatakan bahwa Rasul Paulus pembohong pendusta dan sebagainya itu adalah bagian daripada pembunuhan karakter karena moralitas dan karakter Rasul Paulus dalam pengajarannya tercermin secara luar biasa dan itu bertentangan bertolak belakang dengan apa yang diyakin oleh polemikus haters terhadap junjungannya dari sisi moralitas itu sangat jauh berbeda sekali sehingga itulah mengapa harus menuding Rasul Paulus sebagai pendusta dan pembohong dan juga di samping itu juga mereka juga mendudung bahwa Rasul Paulus adalah yang menciptakan agama Kristen dan sebagainya itu adalah pengalihan daripada fakta realita bahwa Yesus Kristus yang mendirikan gereja dan gereja itu terus ada dan hadir hingga hari ini yang kita bisa temui dalam gereja katolik nah hal-hal inilah yang mereka lakukan upaya-upaya karena apa karena pertama mereka mungkin merasa malu merasa malu bahwa pengajaran moral daripada Rasul Paulus sedemikian luhur dan menelanjangi dan justru memperlihatkan wajah yang buruk dari pengajaran moral yang diakini oleh polemikus hater dan juga mereka harus lakukan ini karena sangat jelas Rasul Paulus mengajarkan tentang salib yang adalah keutamaan dan merupakan lambang kemenangan atas dosa dan maut dan mereka menentang itu karena apa ya mungkin saja mereka sendiri meyakini ataupun berpihak kepada para penentang akan kebangkitan akan peristiwa keselamatan karena mereka menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah dan cara menolaknya itu adalah dengan harus menunding Rasul Paulus sebagai pendiri agama Kristian padahal secara jelas kita lihat bahwa pengajaran Kristus adalah bertobat kewajaran Allah sudah dekat penebusan dan hidup kudus dan itu tidak kita temui dalam apa yang diimani ataupun diyakini oleh para polemikus hater dari sini sudah bisa kita jelas melihat bahwa mengapa Rasul Paulus dituduh dan dituding sebenarnya adalah satu karena mereka meyakini ajaran yang berbeda dan bertolak belakang dan khawatir serta takut orang mengetahui bahwa ajaran mereka ini adalah ajaran yang keliru ataupun ajaran yang berbeda ataupun bertolak belakang atau katakan mungkin ajaran yang salah ataupun yang oleh Rasul Paulus sudah dikutuk sebagai injil yang lain dan karena kekhawatiran ketakutan ketahuan belakangnya ini maka mau tidak mau harus menuding Rasul Paulus tetapi apakah tentuhan mereka ini bisa memiliki dasar dan bukti sedikit pun kalau kita melihat daripada apa yang ada dalam perjanjian baru tentunya dasar tudingan mereka ini sudah dibantah bahkan yang membantahnya adalah Rasul Petrus sendiri Rasul Petrus sudah membantah itu kalau kita lihat dalam 2 Petrus 316 disitu Rasul Petrus sudah membantah akan tudingan mereka dengan Rasul Petrus justru membela Rasul Paulus bahwa apa yang diajarkan adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para Rasul yang mereka terima dari Yesus Kristus artinya apa tudingan ataupun apa yang mereka lakukan ini sebenarnya upaya sia-sia upaya yang semakin menunjukkan rasa frustasi upaya yang semata-mata hanyalah kebencian yang mereka tampilkan dan yang mereka hadirkan dan itu adalah wajah yang sesungguhnya daripada apa yang diakini oleh para polemikus haters sementara demikian ya baik paman ALS ya kalau tadi dilihat dari apa yang sudah dipeparkan oleh paman ALS juga kemudian kita bisa melihat seperti ini ya adalah adalah suatu fakta bahwa Rasul Paulus itu sangat kontrah dengan apa yang diyakini oleh para polemikus sehingga bisa dikatakan tudingan-tudingan yang diberikan adalah sebuah fitnah sebuah argumentasi yang bisa dikatakan sebagai argumentasi yang bodong sama sekali karena begini misalnya mereka mengatakan Rasul Paulus sudah memalsukan Injil sekarang begini apakah mereka bisa memberikan kepada kita satu saja manuskrip dari Nabi Isa yang katanya diturunkan waktu dia masih baik bisakah mereka memberikan kita Injil Isa pasal satu ayat satu isinya apa atau kalau mereka mengatakan sudah dihilangkan sekarang mari kita berpikiran waras ada did si scroll penemuan gulungan laut mati ada peninggalan dokumen-dokumen kuno Injil yang kita miliki masa sih tidak ditemukan dalam penggalian-penggalian itu yang sungguh luar biasa itu tidak ditemukan Injil Isa itu dimana saya bisa menemukan Injil Isa itu mengapa yang selalu ditemukan fragmentnya dokumennya peninggalannya potongan-potongannya mengapa yang bisa ditemukan misalnya did si scroll itu menemukan perjanjian lama yang kita punya sekarang perjanjian baru di fatikan kita punya yang namanya kodex-kodex kita punya yang namanya dokumen-dokumen tertua yang tersimpan kurang lebih lima ribu manuskrip dan dua puluh ribu dalam berbagai bahasa kenapa tidak ditemukan Injil Isa itu jika Isa pernah memperoleh Injil dimana saya harus menemukan kenapa justru ya kalau kita perbandingkan janganlah kita perbandingkan dengan Injil kanonik mari kita perbandingkan saja dengan Injil Apokrif Injil Palsu kenapa justru ada sebagian manuskrip Injil Palsu itu bisa ditemukan daripada Injilnya yang punya Isa ini kelucuan yang macam apa coba Bapak Ibu mari kita berpikiran waras ya nah sekarang kita bandingkan dengan kesaksian kesaksian dari murid-murid para rasul mengenai keotentikan Injil yang kita miliki misalnya saja dalam dokumen fragment papias pada fragment ke-10 atau ke-9 juga kita menemukan disana bagaimana Santo Papias ini murid rasul Yohanis disana dia menulis bahwa Injil Markus merupakan pengajaran yang diturunkan dari rasul Petrus dan anda tahu rasul Petrus itu adalah orang yang hidup bersama-sama dengan Kristus dan dia paling tahu tentang Kristus daripada yang muncul kemudian kemudian dalam fragment papias yang hidup di abad pertama ini Bapak Ibu bisa enggak mereka menunjukkan data dari abad pertama Isa punya dokumen punya dokumen Isa itu apa isi dari Injilnya Isa bisa enggak mereka memberikan kepada kita dokumennya sekarang penemuan penggalian arkeologi dokumen-dokumen tertua bahkan dokumen Firaun pun ditemukan dimana dokumennya Isa kok tidak ada bisa enggak mereka berikan pada kita sampai sekarang belum ditemukan malahan dimana dokumen Isa nah sekarang bagaimana kesaksian orang-orang yang hidup di zaman Yesus dan bersama murid-murid mereka seperti papias tadi mengatakan Injil Markus yang kita miliki sekarang itu persis sama yang ada pada abad pertama dalam tulisan fragment papias bapak ibu sekarang kalau anda googling fragment papias itu ada bentuknya pdf googling sekarang fragment papias nanti di bagian fragment kesepuluh anda temukan tulisan yang ditulis oleh orang yang hidup pada tahun 60 masehi masa anda bandingkan orang yang baru lahir tahun 610 coba anda pikir pakai logika saja orang yang hidup tahun 60 menulis kesaksian tentang kitab yang kita pakai apa kesaksiannya bahwa rasul petrus murid utama dari Yesus Kristus itu mengajar di Roma selama 25 tahun mengajar di Roma selama 25 tahun dan Marcus itu adalah juru tulisnya itu dicatat langsung oleh murid dari Rasul Yohanes Nesko bagaimana anda bisa membantah data yang ada di abad pertama dengan muncul di abad ke-6 ini saya mau mengatakan Bapak Ibu seandainya di Indonesia ini saya jujur saja sebagai orang yang belajar dengan benar jujur saja kalau kita bongkar mohon maaf ada Bapak gereja nanti juga Bapak-Bapak silahkan cari bukunya ada Bapak gereja yang pernah hidup pada abad ke-6 ketika kemunculan agama para polemikus dan bukunya justru menyerang ajaran para polemikus yaitu Yohanes dari Damascus silahkan cari bukunya ketik di google Yohanes dari Damascus sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris bukunya dan membicarakan para polemikus itu ajarannya dari mana ini Bapak gereja katolik Bapak gereja ortodoks ya Bapak Ibu kalau kita bongkar ya saya nggak bisa gimana gitu ya ini benar-benar lelucon lelucon yang mereka lemparkan oleh para polemikus ini bisa kita bongkar dengan dokumen dokumen itu oke kembali ke dokumen papias yang hidup tahun 60 merupakan murid dari Rasul Yohanes karena Rasul Yohanes itu meninggal dunia pada tahun 96 Masehi kita punya data Bapak Ibu gereja katolik itu datang ke perpustakaan fatikan kok banyak kalau yang tidak percaya sekali-kali Anda wisata ke fatikan dan kalau perlu Anda meneliti dokumen-dokumen yang ada di sana ya oke nah kembali kepada fragment papias orang-orang ini mengatakan ini sudah dipalsukan ini sudah dipalsukan tanya pada mereka mana yang asli mereka menyodorkan kepada kita tulisan yang ditulis abad ke-16 di tiktok mereka menakut-nakuti eh fatikan ketakutan karena ditemukan injil barnabas saudara-saudariku dalam bahasa itali dan spanyol waduh barnabas itu bapak ibu dia tidak berbahasa spanyol dan bahasa itali dan bahasa yang ada pada abad pertama itu sekitar empat yang dikenal oleh murid-murid yesus pertama bahasa latin kedua bahasa yunani ketiga bahasa aramai keempat bahasa ibrani ya oke yang komen-komen no name ini saya nanti upload di youtube ini kawan-kawan jadi disini sepi sekalipun gak apa-apa buat saya santai aja kawan-kawan nah mereka mengatakan ini sudah dipalsukan kita mengutip dokumen yang ada dari abad pertama dari santo papias mengatakan bahwa injil markus ini dituliskan atas dasar pengajaran rasul petrus yang hidup bersama yesus sekarang muncul abad ke-6 mengatakan ini palsu mana yang anda percaya selanjutnya terkait misalnya injil matius disinggung juga oleh santo papias di dalam di dalam fragmen ke-10 silahkan bapak ibu nanti cari fragmen itu benar saya ngomong apa adanya cek saja fragmen papias nanti muncul download dikatakan bahwa injil matius juga ditulis oleh rasul matius seorang pemucukai yang dipanggil oleh kristus ketika dia sedang duduk di kursi cukai atau injil yohanes injil lukas dan lain sebagainya jadi bapak ibu sekarang pakai logika kita punya data-data dari abad pertama masa kita ikuti data yang baru ada kemudian yang mengatakan abad pertama itu data abad pertama itu palsu sekarang bisa gak mereka membuktikan dokumen-dokumen mereka itu ada pada abad ke-6 fragment-fragmennya atau dalam penggalian-penggalian arkeologi apakah mereka menemukan belum ada this is scroll itu membuktikan kebenaran ini dan dokumen ada 5.000 manuskrip di vatikan dari abad ke-2 fragment-fragmennya dokumen-dokumennya kodex-kodexnya ada semua masa anda percaya orang yang ngomong baru ada abad ke-6 itu ibarat orang yang baru lahir di 2022 ini atau 2023 ini lalu memprotes leluhurnya yang lahir tahun 1901 aduh orang-orang ini silahkan paman ALS saya hanya cukup ketawa kalau ya bro jadi memang kalau kita analisa secara sederhana ya itu kan sebenarnya frustasi langkah frustasi kecewa sakit hati juga mungkin barangkali ada sedikit kekecewaan terhadap diri sendiri ataupun terhadap agamanya ataupun terhadap nabinya mungkin kecewa karena mengapa tidak memiliki fakta bukti yang relevan dengan sejarah umat manusia kan begitu nah kalau kita berbicara tentang apa yang mereka miliki ataupun standar narasi mereka itu kan juga kita juga akan sulit untuk bisa membuktikan itu kita ketahui misalnya kita berbicara tentang sejarah daripada nabi mereka itu kan baru ditulis diinformasikan ditulis pada pertengahan ataupun akhir abad ke-9 misalnya tahun 800an sekian misalnya itu pun yang menulis adalah Ibnu Hisam orang yang lahir di Baghdad besar di Cairo tidak pernah menginjak Mekah Medina menulis sejarah ataupun sirah tersebut dia tulis di Baghdad ratusan ribuan kilometer daripada TKP jaraknya sudah ratusan tahun dari tahun yang dikatakan sebagai tahun kematian nabi mereka belum lagi kita berbicara tentang kumpulan hadis tertua dari Bukhari orang dari Aserbajan yang menulis di Baghdad tidak pernah ke Mekah Medina menulis ratusan ribuan kilometer dari TKP dan tulisannya juga di akhir abad ke-9 tahun 800an sekian belum lagi juga kita berbicara tentang Atabari yang menulis tarik ataupun timeline sejarah dan juga tafsir tertua itu malah hidup dan menulis di abad ke-10 tahun 900an dari Tabaristan dari Iran Persia menulis juga di Baghdad jarak ratusan ribuan kilometer dari TKP Mekah Medina hidup pada zaman Abasyah artinya apa itu pun kita tahu informasinya dari mereka juga tetapi bukunya yang dikarang oleh tiga sekolah ataupun tiga tokoh ini buku aslinya juga kita tidak temui kan begitu itu tahun 800an 900an bro masa bisa dilestarikan buku itu saya jadi tidak mengerti padahal kita ketahui pada tahun-tahun itu kan kekelepahan ataupun kekelepahan Islam itu kan menguasai boleh dikatakan hampir sepertiga dunia tetapi masa untuk melestarikan buku ataupun inskripsi apapun juga lah secuil kertas ataupun secuil lembar lah tentang tulisan-tulisan mereka itu juga sulit untuk kita bisa temukan nah itu kita belum berbicara tentang kitab yang diberikan kepada Isa kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa ataupun kitab Sabur yang diberikan kepada Daud ataupun kitab Taurat yang diberikan kepada Musa ini kan menurut saya sebenarnya membohongi diri sendirilah karena fakta realitas setelah mereka lihat bahwa Injil yang dimiliki oleh kekristenan itu tidak seperti yang mereka terlanjur yakini ataupun imani ataupun mungkin sudah terlanjur menjadi firman atau wahyu itu bahwa bayi Isa diberikan kitab Injil dan kaum Nasarani ini yang kemudian begitu mengenal Sang Nabi dengan akrab sekali artinya sebenarnya komunitas yang dirujuk ini adalah komunitas Nasarani yang sama sekali sudah dinyatakan sebagai komunitas sesat bidah resi tetapi anehnya hal-hal seperti ini sulit untuk bisa dicerna oleh logika akal sehat sederhana bagaimana sebuah kitab yang dikatakan diberikan kepada seorang bayi yang kalau ditelusuri malah kitab ini juga ada juga pada zaman Musa sementara bayi ini kita tidak tahu lahirnya dimana kapan waktunya background sejarahnya seperti apa background lokasinya dimana kan sulit sekali kita bisa berbicara kalau kita hanya menyandarkan kepada narasi Al-Quran untuk kita menelusuri orang-orang ini kita tidak mampu kita susah karena antar-antar waktunya kapan tempatnya dimana susah untuk bisa kita telusuri yang bisa kita dekati yang nama-nama yang mirip-mirip tadi tapi itu pun juga kadang-kadang juga ada sesuatu yang blunder juga ya kan Brogea contoh misalnya kita berbicara tentang Nabi Sakarya yang yang diakini sebagai ayahnya Nabi Yahya Brogea tahu apa pekerjaan daripada Nabi Sakarya ini Brogea yang dinarasikan dalam hadis mereka Brogea kita kan jelas ya jadi imam ya kalau di metak tukang kayu Brogea dan ingat bahwa Nabi Sakarya ini adalah pemelihara daripada ibunya Isa tetapi dia seorang tukang kayu jangan-jangan ini adalah penyerupaan daripada Santo Yusof yang juga adalah tukang kayu kan begitu namanya mungkin tertukar-tukar dan sebagainya tetapi profesinya ini kan menunjukkan sesuatu yang unik kan begitu nah ini yang saya katakan nama ini jangan langsung kita asosiasikan cepat-cepat Brogea karena kita biasanya karena kita sudah mengenal kisah berdasarkan dengan dengan Alkitab ataupun perjanjian lama dan perjanjian baru sehingga begitu kita temukan nama lantas kita asosiasikan seperti itu jadi dalam rangka kita bahwa oh ya ini dia pasti orang Yahudi ataupun dia besar atau lahir di Yerusalem jangan dulu Brogea kita ikuti narasinya mereka dalam Al-Quran itu apakah ada menyebutkan tempat ada mengindikasikan tempat dan kemudian orang-orangnya itu kira-kira teridentifikasi seperti apa nah contoh tadi kan seperti katakan misalnya kita berbicara Nabi Sakarya ternyata adalah seorang tukang kayu Brogea nah ini kan membuat kita jadi bingung lagi kan sendiri nah tapi itulah realita yang kita ketemui dari standar narasi mereka kan seperti itu nah akhirnya apa akhirnya membuat kita jadi semakin jelas posisinya bahwa memang apa yang dinarasikan ini sesuatu yang berbeda yang memang kalau kita mau membuat suatu paralisasi ataupun perbandingan menurut saya kayaknya tidak sebanding atau katakan tidak able to able Brogea artinya apa mungkin barangkali kalau mereka membuat perbandingan yang mungkin silahkan bandingkan dengan kisah-kisah daripada misalnya seperti Injil Pernapas misalnya nah itu mungkin perbandingan yang relevan begitu nah tetapi sayangnya hal-hal seperti ini sangat sulit untuk bisa mereka nalar dengan akal sehat sederhana bahkan sekelas akademik misalnya kita berbicara profesor atau dokter ataupun yang mereka mengklaim diri sebagai pakar atau sekolar misalnya tadi Brogea Singgung M. Ali ataupun kayak nama dan sebagainya itu kan kita jadi bingung kemampuan ataupun daya nalar logikanya kira-kira seperti apa untuk melihat fakta realitas seperti ini apakah tidak terbersih dalam pemikiran mereka bahwa apakah yang dinarasikan ini kita pelotkan ini bagaimana caranya kita pelotkan dalam kerangka sejarah ataupun dalam rentang ataupun rentang waktu maupun lokasi ini kita bisa tempatkan kejadian TKP-nya dimana yang kita ketahui kan hanya di bawah pohon korma pohon korma dimana kan kita tidak tahu misalnya pohon kormanya itu ada di Australia misalnya karena di Australia juga ada tumbuh pohon korma dan dia juga kalau kita mengambil posisi juga kan bagian timur itu Australia sana artinya apa dari narasi-narasi ini sangat sulit untuk kemudian kita bisa merekonstruksi ataupun membuat suatu paralitas terhadap apa yang kita kenal dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru kemeripan-kemeripan itu menurut saya itu hanya upaya untuk mengecoh ataupun mengalihkan fakta ataupun jejak-jejak digital yang ada sehingga para pendengar yang sudah friendly ataupun sudah akrab dengan nama-nama atau istilah-istilah tertentu merasa bahwa seolah-olah ini mengisahkan kisah yang sama tetapi dari sudut pandang berbeda ternyata kalau kita galih terus kita dalami terus kita menemukan keanehan demi keanehan keunikan demi keunikan perbedaan demi perbedaan dan pertentangan demi pertentangan sehingga akhirnya kita akan sampai pada suatu hal yang dikatakan oleh Barty Herman bahwa buku yellow page itu juga tidak ada kesalahan tetapi apakah buku yellow page jadi kitab suci kan tidak juga kan begitu begitu sementara ya mungkin kita apakah ini sudah mengerucut ini Pak Men apa kita closing statement atau bagaimana ya bisa ya ya baik mungkin ini closing statement dari saya jadi begini atau mungkin saya dulu saya dulu saya berarti beroknya tutup ya oke jadi saya kira kita sudah sampai pada akhir telah kita dan kesimpulan yang bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa sasaran terhadap Rasul Paulus yang diberikan banyak tudingan sebenarnya merupakan upaya untuk menghilangkan jejak digital bahwa Rasul Paulus pernah ke Arab Rasul Paulus pernah tercatat dalam standar narasi mereka dan upaya ini untuk menghilangkan jejak digital tersebut dan menyangkali fakta itu yang pertama yang kedua bahwa tudingan terhadap Rasul Paulus adalah merupakan strategi untuk mengalihkan perhatian terhadap apa yang mereka imani dan mereka yakini yang ternyata jika ditelaah dan didalami mengajarkan hal-hal yang berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang ditulis ataupun yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan perbedaan dan bertolak belakang ini itu sangat signifikan sehingga apa sehingga Rasul Paulus harus mereka diskreditkan harus mereka kambing hitamkan harus mereka serang dan diserang kredibilitas dan diserang pribadinya sehingga dengan demikian orang tidak akan memperhatikan kekeliruan keanehan keunikan dari pengajaran yang diakini dimani oleh Polemikus Haters berikutnya tudingan terhadap Rasul Paulus ini penting karena apa karena Rasul Paulus juga mengajarkan standar moral yang jauh lebih tinggi lebih bermartabat daripada yang diajarkan oleh yang diimani yang diajarkan oleh nabi mereka ataupun yang dipraktekan ataupun yang diimani oleh Polemikus Haters sehingga mau tidak mau Rasul Paulus harus diserang agar pengajaran moralitas walaupun kredibilitasnya itu menjadi didegradasi ataupun dilakukan pembusukan ataupun pembunuhan karakter karena Rasul Paulus mengajarkan moral yang sangat relevan dengan kemanusiaan yang ada nah tudingan dan sasaran kepada Rasul Paulus ini juga perlu mereka lakukan karena untuk juga menutupi ataupun mengalihkan pengajaran-pengajaran lain yang mereka imani misalnya Isa mendapatkan sebuah kitab Injil lain sementara oleh Rasul Paulus sudah mengajarkan bahwa terkutuklah siapapun yang memberitakan Injil yang berbeda daripada apa yang diberitakan oleh para Rasul selain itu mereka juga menutupi kedatangan Isa yang berikutnya yang nantinya dengan tujuan untuk membunuh babi mematahkan salib dan menghilangkan jisya dimana pengajaran Rasul Paulus justru bertolak-belakang dengan itu bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menghakimi orang hidup dan mati sebagaimana yang diajarkan oleh para Rasul ataupun oleh Kristus sendiri nah ini harus mereka alihkan sehingga orang tidak melihat apa sih makna daripada membunuh babi mematahkan salib dan menghilangkan jisya tiga hal ini kalau kita cermati dan analisa sebenarnya merupakan ungkapan lain bahwa non-muslim harus dihilangkan ataupun dienyahkan ataupun dianulasi ataupun dihilangkan termasuk dalam hal ini terutama adalah kekristianan karena dengan mematahkan salib sama halnya dengan menghilangkan kekristianan karena Rasul Paulus sendiri mengajarkan bahwa salib adalah lambang kemenangan dan ini harus dipatahkan lambang ini dengan demikian sebenarnya secara tidak langsung kedatangan isa adalah untuk menghilangkan ataupun membantai kekristianan dengan demikian Rasul Paulus harus diserang berikutnya Rasul Paulus harus diserang sebagai mengajarkan ajaran yang lain yang berbeda daripada kristus ataupun sebagai pendiri kekristianan agar apa supaya apa yang diajarkan Rasul Paulus apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu menjadi sesuatu yang dituding sebagai palsu bohong dan dusta karena apa Rasul Paulus yang tadinya adalah seorang dengan tipikal karakter sebagai penganiaya bahkan sebagai pembunuh namun setelah bertobat dia justru menjadi orang yang penuh kasih bahkan rela menyerahkan nyawanya demi pewartaan injil nah karakter yang sedemikian mulia ini sangat mereka malu jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh apa yang mereka junjungan ataupun nabi yang mereka miliki sehingga karakter ini harus diserang harus dibunuh ataupun harus dipembusukan karakter Rasul Paulus sehingga karakter daripada nabi mereka tetap disematkan sebagai yang paling terbaik yang paling sempurna diantara semua manusia sementara kalau dibandingkan dengan Rasul Paulus justru jauh berbeda dan jauh sekali ekualitas dan levelnya dan dari sini kita bisa melihat bahwa upaya-upaya yang mereka lakukan tidak lebih daripada upaya-upaya untuk menentang ataupun menjadi anti daripada kekristianan itu sendiri dengan kata lain sebenarnya bisa kita mengatakan bahwa penolakan-penolakan ini adalah anti atau menolak kristus sendiri sementara kalau kita melihat dari berbagai macam realita dan pembuktian ataupun fakta-fakta sejarah justru kita tidak temui sedikitpun jejak sejarah ataupun jejak digital dari keberadaan kitab injil yang diberikan kepada bayi isa kita bahkan sulit untuk menemukan berbagai macam jejak pengajaran-pengajaran berbagai macam jejak eksistensi dari keberadaan nabi mereka ataupun keberadaan sejarah agama mereka keberadaan daripada berbagai macam pengajaran-pengajaran ataupun dokumen-dokumen ataupun inskripsi-inskripsi ataupun berbagai macam buku-buku ataupun berbagai macam pengajaran yang diajarkan ataupun wahyu-wahyu sulit untuk kemudian kita bisa menemukan itu dalam rentang waktu yang berdekatan kita hanya bisa mendapat informasi bahwa semuanya itu malah diinformasikan secara tertulis yang bisa ditemui buktinya dari berbagai macam salinan itu pun berasal dari abad ke-9 dan abad ke-10 yang berbeda 200 hingga 300 tahun dari tahun kematian nabi yang mereka ikuti akhirnya apa akhirnya yang bisa kita simpulkan bahwa kita berbicara tentang fakta melawan legenda melawan kisah melawan cerita yang berpijak pada halusinasi dan delusi dengan demikian jika telak ataupun sewaktu-waktu saudara-saudara sekalian mendapat ataupun mendengar informasi ataupun dituding tentang Rasul Paulus maka apa yang kita paparkan ini bisa menjadi referensi ringan untuk bahan argumentasi yang bisa digunakan untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa tudingan terhadap Rasul Paulus tidak lebih daripada pengalihan isu tidak lebih daripada ungkapan kebencian tidak lebih daripada menutup jejak-jejak digital untuk melindungi untuk membela untuk menyembunyikan fakta realita bahwa agama nabi kitab suci iman mereka dan semua standar naratif mereka yang tidak bisa mereka buktikan secara real yang hadir dalam sejarah umat manusia selain daripada klaim dan klaim akhirnya apa yang kita lakukan ini sebagai suatu telah dengan kesimpulan sementara yang demikian dan tentu saja semuanya ini memiliki keterbatasan keterbatasan tetapi dengan nalar-nalar yang sederhana nalar yang logis dan waras tentunya semuanya ini bisa diterima jika kita mau dengan rendah hati dengan sadar menelusuri bahkan melakukan pengecekan ulang ataupun melakukan konfirmasi terhadap apa-apa yang sudah kita coba telah secara ringkas ini pastinya dalam dunia kekristianan apa yang diajarkan Rasul Paulus apa yang ditulis oleh yang dituangkan dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus telah dikonfirmasi oleh Rasul Petrus yang olehnya yang padanya Kristus mendirikan gereja diatasnya dan menyerahkan pengembalaan kepada Rasul Petrus dengan demikian konfirmasi Rasul Petrus akan kerasulan daripada Rasul Paulus serta keabsahan dan kevalitan daripada surat ataupun tulisan-tulisan ajaran-ajaran daripada Rasul Paulus membuktikan bahwa apa yang dituliskan apa yang diajarkan Rasul Paulus tidak bertentangan dengan apa yang Rasul Petrus terima daripada Kristus dengan demikian apa yang sudah kita yakini apa yang sudah kita terima sebagai umat katolik adalah sebagaimana yang diwariskan kepada kita melalui para Rasul dan penerusnya kepada gereja yang satu kudus katolik dan apostolik sekian dan terima kasih baik terima kasih paman ALS bagi teman-teman yang ingin bergabung mohon maaf sekali karena ini adalah closing statement kalau ingin hadir lebih awal maka kita bisa lebih lama berbikusi karena sudah terlalu larut malam maka kita tutup dan closing statement dari saya ada tiga poin yang pertama Rasul Paulus selalu dituding memalsukan Injil kemudian memalsukan ajaran Kristiani pendiri sebagai pendiri agama Kristiani semua tidak berdasar mengapa saya katakan demikian jika memang Rasul Paulus memalsukan Injil para Rasul yang lain pada waktu itu masih hidup murid-murid Yesus masih hidup sekiranya dia memalsukan maka mereka yang pertama menegur Rasul Paulus dan juga sampai saat ini mungkin ada dokumen yang menunjukkan pemalsuan itu sampai saat ini tidak ada dokumen yang bisa ditemukan sama sekali dan justru yang terjadi saat ini para polemikus terus-terusan mencari nubuat kenabian-kenabian di dalam kitab suci Kristiani seperti anjing kembali kepada muntahnya yang kedua mereka selalu menuduh bahwa Rasul Paulus sebagai Rasul palsu padahal Rasul Petrus yang adalah pemimpin dari para Rasul itu mengafirmasi tentang tulisan-tulisan pastoral Rasul Petrus sebagai ajaran yang sesuai dengan apa yang mereka ajarkan di dalam surat-surat Petrus kalau Anda membaca surat Petrus 1 Petrus 2 Petrus ada di dalamnya afirmasi tentang kebenaran dari ajaran-ajaran pastoral Rasul Paulus dan kalau mereka masih menuduh juga sebagai Rasul palsu maka kita bisa juga atau mereka masih menuduh juga Rasul Paulus telah memalsukan isi ajaran Kristiani maka kita punya data yang lebih tua yaitu sekitar tahun 60 Masehi yang merupakan tulisan dari murid Rasul Yohanes murid dari Rasul Petrus dan ingat Rasul Yohanes hidup sampai tahun 96 dan seandainya saja Rasul Paulus yang wafat tahun 67 Masehi itu memalsukan Injil itu pasti mereka-mereka itulah yang duluan menegur Rasul Paulus Sementara Santo Papias yang merupakan murid Rasul Yohanes memberi konfirmasi keotentikan Injil yang kita gunakan dan memberikan konfirmasi tentang keotentikan surat-surat pastoral Rasul Paulus Maka apakah mereka dapat memberikan kepada kita dokumen-dokumen data-data yang lebih tua daripada abad pertama saya yakin 1000% tidak mampu yang ketiga kebencian terhadap Rasul Paulus sebenarnya muncul karena memang bertentangan secara langsung dengan ajaran yang mereka ajarkan misalnya terkait dengan penyaliban yang dalam ajaran mereka Isa tidak disalibkan melainkan diserupakan sementara kesaksian kitab suci dan Rasul Paulus Yesus Kristus mengalami penyaliban dan bukan hanya kitab suci yang memberikan kita keterangan tentang kebenaran penyaliban itu melainkan dalam dokumen sekuler yaitu dokumen sejarah Flavius Josephus Cornelius Tacitus Lucianus dari Samosata Marbara Sarapion di dalam tulisan dokumen-dokumen sejarah di abad pertama mereka yang bukan pengikut Kristiani juga mencatat peristiwa penyaliban Yesus yang sungguh-sungguh fakta dan ini bertolak belakang dengan kisah kisah yang ada di dalam kitab suci saudara kita itu maka itulah kenapa mereka selalu menyerang Rasul Paulus selalu menghina Rasul Paulus kenapa secara nyata dan fakta kalau Anda datang ke Yerusalem sekarang disana ada namanya Via Dolorosa Via Dolorosa itu apa bukti-bukti fakta-fakta yang terjadi ketika Yesus disalibkan ada bukti-buktinya sekarang pertanyaannya apakah mereka bisa buktikan kepada kita peristiwa dimana Isa diserupakan terjadi dimana ayo buktikan di tanah di wilayah mana terjadi ada gak buktinya seperti film yang dibuat di Iraq sebagai tandingan dari The Passion of Christ yaitu di dalam sebuah gua disitulah Isa berubah mukanya menjadi muka Judas Iskariot padahal Judas Iskariot itu tidak dicatat dalam Anissa 157 dan 158 entah dari mana cerita itu nah sekarang bisakah mereka berikan kita data sejarah dimana gua itu letaknya saat ini saya yakin 5000% tidak mungkin mereka bisa buktikan selain apa mengais-ngais di dalam kisah kitab suci kristiani dengan diikuti penghinaan-penghinaan sudah dipalsukanlah sudah diubahlah dan lain-lain dan lain-lain semua hanya klien kosong saudara-saudara terima kasih Christina semoga Tuhan Yesus memberkati juga itu saja closing statement dari saya Bapak Ibu Saudara-saudariku mari kita teguh beriman kepada kristus karena bukti-bukti sejarah sekalipun menyatakan keberadaan kristus yang sesungguhnya bukan cerita yang tidak ada fakta sejarahnya demikian closing statement dari saya terima kasih dukungan Bapak Ibu jika Anda ingin melihat live ini dalam bentuk video utuh maka jangan lupa di atas TikTok ini ada ada lambang Youtube silahkan klik itu lalu kemudian subscribe Youtube saya nanti video-video ini akan di upload ulang di Youtube dan di live demikian informasi dari saya Paman ILS masih adakah yang mau disampaikan fewer saya tutup bergerak kita sudah bisa melihat telah yang kita lakukan dan kesimpulan yang sudah kita berikan dan mungkin barangkali yang bisa disampaikan apabila ada hal-hal yang keliru ada yang salah yang kita ucapkan dan kalau apa yang kita sampaikan ataupun yang saya sampaikan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh gereja katolik, maka tentunya dengan kerendahan hati, saya akan mengakui dan menarik apa yang saya katakan yang bertentangan tersebut, dan pengajaran gereja katolik magisteri umumlah yang saya ikuti nah demikian berogia Tuhan memberkati kita semua, amin Tuhan memberkati kita semua terima kasih Paman ALS dan Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita, sampai jumpa pada live-live selanjutnya selamat malam dan semoga kita sehat selalu thank you, thank you, thank you